Kedua Raja Iblis itu jelas takut dengan riak-riak merah itu. Begitu mereka keluar dari istana, mereka langsung menekan wilayah kekuasaan mereka. Setelah disegel selama bertahun-tahun, mereka tiba-tiba keluar. Mereka perlu melampiaskan emosi mereka yang terpendam, jadi mereka meraung ke langit. Setelah meraung beberapa kali, riak-riak di udara terus menyebar. Baru kemudian mereka tenang. Tidak peduli seberapa kuat mereka sebelumnya, mereka sekarang hanya berada di puncak human prime. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari para roh. Menghadapi lebih dari sepuluh roh, Sang Pangeran seharusnya tidak begitu percaya diri. Selain itu, selain roh tak terkalahkan, ada juga Zichen yang dikenal sebagai manusia terkuat. Bunuh, bunuh mereka semua, terdengar suara dingin Sang Pangeran. Pada saat ini, kedua Raja Iblis bergerak. Mereka melangkah maju dan menghentakkan kaki mereka. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Dua kaki, yang jauh lebih besar dari batu kilangan, menghentakkan kaki ke arah roh dan Zichen. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya menyala. Menghadapi serangan ini, semua roh berubah menjadi aliran cahaya dan menghindar. Saat kaki itu mendarat, dua kawa besar muncul di tanah. Energi mengamuk di kawah-kawah itu, dan asap serta debu mengepul. Karena gagal mengenai sasaran, para penguasa Iblis melangkah maju dan mengangkat telapak tangan mereka. Jejak telapak tangan hitam pekat diarahkan ke roh-roh, sementara jejak telapak tangan lainnya diarahkan ke Zichen. Dia baru di tahap awal manusia. Ayo kita bunuh dia. Semua roh itu jenius. Mereka pernah ditipu sebelumnya, dan sekarang mereka ditekan. Tentu saja, mereka tidak senang. Sambil berteriak, mereka berbalik dan bergegas menuju Demon Soverein. Semua roh melancarkan serangan dahsyat. Semua jenis cahaya cemerlang membubung ke langit dan melesat menuju telapak tangan hitam pekat itu. Dengan ledakan gemuruh, langit dan bumi berguncang saat kedua energi itu bertabrakan di langit. Mereka terkunci dalam jalan buntu dan menimbulkan malapetaka. Pada akhirnya, telapak tangan hitam pekat itu tidak dapat menahan terlalu banyak energi dan langsung meledak. Namun, kekuatan penghancurnya juga menghancurkan serangan kuat dari tubuh roh dan yang lainnya. Serangan gabungan para roh itu hanya setara dengan satu telapak tangan. Jelas terlihat betapa kuatnya penguasa iblis ini. Kemudian, semua roh melangkah maju dan melancarkan serangan terkuat mereka ke salah satu penguasa iblis. Serangan-serangan ini sangat hebat, mempesona, kuat, dan menakutkan. Semuanya menyerang Raja Iblis. Dalam sekejap, Demon Venerable diserang oleh lebih dari 10 serangan dahsyat. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan suara logam berdenting bergema. Tubuh Demon Venerable hampir sebanding dengan senjata jiwa. Ketika serangan mendarat di atasnya, mereka tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Apa adegan ini menyebabkan ekspresi tubuh roh berubah drastis? Bunuh, bunuh mereka semua. Setelah Auman Sang Pangeran, seorang Raja Iblis melancarkan serangan ke kelompok tubuh roh itu. Cahaya hitam tak terbatas berkelebat di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh wilayah menjadi gelap gulita. Seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki ruang kegelapan total. Di ruang gelap ini, indera spiritual tubuh roh sama sekali tidak berguna. Mereka hanya bisa menggunakan mata mereka untuk melihat ke arah sejauh 5 meter. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang, tetapi cahaya ini hanya bisa menerangi jarak 5 meter. Ini adalah kemampuan ilahi iblis menelan dunia yang diketahui oleh setiap iblis. Namun, ketika digunakan oleh Raja Iblis, kekuatannya mungkin ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada mereka yang setingkat. Bahkan dapat menekan tubuh roh tak terkalahkan. Segera setelah itu, cahaya hitam mulai menyala, dan gelombang demi gelombang energi kuat melonjak di dalamnya. Setelah itu, seluruh dunia bergema dengan ledakan keras. Cahaya hitam yang tak terbatas itu hanya muncul selama 3 detik. Setelah itu, aura iblis di dunia menghilang. Namun, tidak lebih dari 5 tubuh roh yang berdiri. Sisanya jatuh ke tanah, memegangi dada mereka dan batuk seteguk darah. Di sisi ini, seorang demon venerable menekan sekelompok tubuh roh. Di sisi lain, dengan Zichen sebagai pemimpin, Perfect Body dan Demon Ape sebagai pendukung, ketujuh orang itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangan telapak tangan yang mulia iblis sebelumnya dihancurkan oleh Zichen. Setelah itu, kelompok itu mendekati yang mulia iblis. Tubuh Perfect Body berkilauan dengan cahaya kemasan yang cemerlang saat ia tiba di sisi demon venerable seperti sambaran petir. Setelah itu, cahaya kemasan yang tak terbatas menyala saat ia mulai menggunakan teknik jarak dekat. Serangannya sangat sempurna, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zichen. Di tangan Zichen, sarung tangan petir muncul. Kemudian, ia melesat ke sisi lain demon venerable dan mengalirkan energi esensinya yang sempurna. Selain kekuatannya yang sempurna, ia mulai menggunakan serangkaian teknik jarak dekat. Meskipun tekniknya tidak sehebat tubuh sempurna, kekuatannya jauh lebih kuat daripada tubuh sempurna. Kera iblis memegang tongkat hitam dan menghantamkannya ke kepala yang mulia iblis. Segala macam rune menyala di tongkat hitam itu. Serangan yang sudah kuat itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Di kekosongan di belakang demon venerable, sosok Zhang Haotian muncul. Pola pada pedang batu di tangannya juga menyala. Di bawah niat membunuh yang mengerikan, dia menusuk bagian belakang kepala pihak lain. Di tengah auman naga dan harimau, hantu naga harimau setinggi 100 meter muncul di belakang longhu. Saat longhu bergerak, hantu besar itu mengacungkan cakar naganya dan menyerang demon venerable di depannya. Semua orang menyerang dengan serangan yang kuat. Dalam sekejap, segala macam kekuatan meledak, menghasilkan gempa besar. Serangan Zhang Haotian tidak menembus bagian belakang kepala demon venerable. Itu hanya menghancurkan beberapa sisik hitam. Pada saat yang sama, dia terdorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Saat ia mundur, tubuhnya terbanting ke tanah. Karena daerah ini masih merupakan zona larangan terbang, mereka tidak bisa terbang dalam waktu lama. Mereka hanya bisa meninggalkan tanah dalam waktu singkat. Tubuh sempurna juga mundur dalam sekejap. Di tempat dia menyerang, beberapa sisik hancur. Sebelum Zichen mundur, dia menyerang lagi dengan serangan kuat, menghancurkan sisik demon venerable. Pada saat yang sama, ada jejak darah merah di tempat sisik itu hancur. Serangan terakhir Longhu membuat demon venerable mundur tujuh hingga delapan langkah. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Mereka berdua menyerang demon venerable, tetapi efeknya berbeda. Sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Demon venerable terdorong mundur dan menjadi sangat mudah tersinggung. Saat berikutnya, dia mengaktifkan Demon Swallowing the World. Dia juga belajar dari rekan-rekannya dan menggunakan metode yang sama untuk menekan manusia di depannya. Namun, di bawah naungan aura iblis, Zichen, yang merasakan aura yang menindas, segera mengaktifkan mata yin yang miliknya. Pada saat yang sama, kera iblis juga mengaktifkan mata pemecah delusi miliknya. Di tengah aura iblis yang mengerikan itu, terdengar suara menggelegar. Tampaknya situasinya sama seperti sebelumnya. Tiga tarikan napas. Itu masih tiga tarikan napas. Segala macam serangan berakhir satu demi satu, dan aura iblis menghilang. Namun, yang jatuh ke tanah bukanlah Zichen dan kawan-kawan, melainkan Demon venerable. Demon venerable yang tingginya 100 meter itu telah menyusut hingga seukuran orang biasa. Tubuhnya berlumuran darah, dan sisik-sisiknya yang padat rusak di banyak tempat. Dia berdiri dari tanah dan menatap dingin ke arah kelompok Zichen. Niat membunuh di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Penampilannya bisa dibilang tampan. Tanduk iblis di kepalanya tidak hanya tidak memengaruhi kecantikannya, tetapi bahkan menambahkan sedikit keanehan pada penampilannya. Bagus sekali, bagus sekali. Tak seorang pun dari kalian akan hidup hari ini, kata Demon venerable yang telah menyusut itu dengan dingin. Dengan perkataan itu, sebuah cahaya hitam menyambar dan sosok Demon venerable tiba-tiba menghilang, meninggalkan jejak bayangan. Hati-hati! Zichen dan Sikra iblis berteriak bersamaan. Keduanya belum menarik kembali teknik mata mereka. Mereka dapat melihat bahwa yang mulia iblis hanya meninggalkan bayangan sementara tubuh aslinya telah melancarkan serangan. Peng! Sebelum mereka berdua sempat menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah getaran datang dari samping. Longhu telah menderita pukulan yang kuat dan terlempar. Saat dia terbang mundur, darah kemasan berceceran di udara. Namun, saat darah itu muncul, darah itu langsung dimakan oleh Demon venerable. Mundur! Kalian semua mundur! Demon venerable yang menyusut itu terlalu cepat. Dia menekan semua orang, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Zichen berteriak agar mereka mundur. Pada saat yang sama, sayap petir muncul di punggungnya. Dia menunjukkan kecepatan tercepat di dunia dan mengejar Demon venerable. Tepat saat Demon venerable tiba di depan LV Peng, Zichen menyusulnya. Keduanya mulai bertukar pukulan. Dengan kecepatan mereka yang luar biasa, tubuh Zichen mulai memancarkan cahaya emas dan perak. Ini adalah cahaya yang dilepaskan ketika dua jenis energi asal digunakan pada saat yang bersamaan. Cahaya emas dan perak muncul bersamaan. Tubuh Zichen juga menempel di dekat Demon venerable. Keduanya melancarkan serangan yang kuat. Keduanya berubah menjadi cahaya dan bayangan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Suara benturan terus terdengar, dan riak energi berbagai warna bergetar ke segala arah. LV Peng dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk mundur. Kera Iblis, yang kecepatannya tidak lebih lambat dari Zichen, memegang tongkat hitam dan berjaga-jaga jika yang mulia Iblis tiba-tiba menyerang. Di depan, Zichen setara dengan Demon venerable. Di sisi lain, Demon venerable juga menyusut. Kemudian, ia menggunakan kecepatan ekstrim dan serangan kuatnya untuk mengepung sekelompok roh dan menghajar mereka. Selama periode ini, eksistensi yang sebanding dengan roh telah dipukuli sampai mati dan dimangsa oleh Demon venerable. Naga Kera, kemarilah, teriak Kera Iblis saat melihat segerombolan orang yang berada dalam bahaya. Naga Kera adalah teman Zichen. Setelah mendengarnya, dia dengan tegas terbang mendekat. Pada saat yang sama, dia membawa manusia naga bersamanya. Adapun roh-roh lainnya, mereka mengambil kesempatan untuk mundur atau membentuk semacam pertahanan untuk melawan Sang Iblis Mulia. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran sangat puas dengan pertempuran di sisi lain. Di level yang sama, mudah bagi Demon venerable untuk mengalahkan roh. Namun, di sisi lain, kekuatan tempur Zichen sebenarnya setara dengan Demon venerable. Ini tidak dapat dipercaya. Demikian pula, Putri Ketujuh, yang telah mundur jauh di bawah perlindungan Iblis setengah baya, juga memiliki ekspresi tidak percaya. Meskipun Yang Mulia Iblis menekan levelnya, dia masih seorang Yang Mulia Iblis. Bahkan di dunia Iblis, keberadaan semacam ini adalah legenda. Belum lagi kekuatan serangannya, hanya tubuh fisik saja bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh seorang kultifator alam asal Fana. Ledakan. Dengan suara keras, kedua sosok itu terpisah. Sayap petir di punggung Zichen terus bergetar, menetralkan benturan yang kuat. Kaki Demon venerable juga menginjak tanah. Tubuhnya terus meluncur mundur, meninggalkan dua parit di tanah. Pada saat ini, keduanya terluka di banyak tempat. Sisik-sisik di tubuh Demon venerable patah di banyak tempat. Setelah dia menenangkan diri, dia menyeka darah di dahinya dan mencibir, tidak heran kekuatanmu begitu murni. Ternyata kamu memiliki fisik terkuat dari ras manusia. Fisik seperti ini jarang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu memiliki fisik paling murni dari fisik terkuat. Jika aku melahapmu dan mengubah energi murnimu menjadi milikku, aku khawatir aku dapat memulihkan sebagian kekuatanku. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan keras, hentikan omong kosongmu. Ayo kita lakukan lagi. Mata Zichen berbinar-binar karena kegembiraan. Ini adalah ekspresi seseorang yang baru saja bertemu seorang pemburu. Dia sekarang berada di tahap akhir alam asal fana. Setiap tubuh spiritual biasa di depannya hanya akan memiliki nasib untuk dihancurkan. Di antara mereka yang setingkat dengannya, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Hari ini, dia bisa bertemu dengan seseorang yang selevel dengannya yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Itu sungguh sebuah berkah. Terlebih lagi, hanya dalam pertarungan hidup dan mati semacam ini, potensi dalam tubuhnya dapat dirangsang, dan dia dapat meningkatkan levelnya dengan cepat. Aduh! 1082! Ledakan! Terjadi getaran hebat, dan riak energi mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Di bawah naungan riak cahaya merah, ruang itu jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Bahkan tubuh spiritual pun tidak dapat menghancurkannya. Pertarungan antara Zichen dan Raja Iblis jelas merupakan pertarungan yang paling kuat. Kekuatan penghancur yang meletus begitu dahsyat sehingga ruang tidak dapat menahannya dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Dong! Dunia berguncang, dan energi mengerikan terus mendatangkan malapetaka. Keduanya seperti dua bayangan, terus-menerus mengejar dan menyerang satu sama lain. Selama serangan mereka, ada juga semacam suara gemuruh. Raja Iblis mendaratkan pukulan di bahu Zichen, dan kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkan tulang-tulang Zichen dan menghancurkan organ-organnya. Zichen menggertakkan giginya dan dengan kuat menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Dia menyilangkan tinjunya dan membalas dua pukulan. Keduanya terhuyung-huyung di udara, dan kemudian darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Mereka mundur dan menahan organ mereka yang bergejolak. Raja Iblis menekan wilayahnya untuk bertarung dengan Zichen. Di dalam hatinya, dia masih Raja Iblis yang agung dan perkasa. Bahkan jika dia tidak sekuat sebelumnya, bahkan jika dia belum pulih, dia masih Raja Iblis. Dia seharusnya mampu mengurus manusia di alam asal, bahkan jika manusia ini dikenal memiliki fisik terkuat di antara manusia. Dalam pertempuran saat ini, dia tidak kalah banyak, tetapi dia juga tidak menang banyak. Keduanya berimbang, dan Raja Iblis tidak puas dengan hasilnya. Wajahnya muram, dan matanya penuh amarah. Melihat Zichen lagi, meskipun dia terluka, ekspresi di wajahnya sangat bersemangat. Dia bahkan tersenyum selama pertempuran. Bukankah ranahmu sangat tinggi? Bahkan jika kau menekan ranahmu, kekuatanmu seharusnya sangat kuat. Mengapa kau begitu lemah? Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata kepada Raja Iblis di depannya dengan ketidakpuasan. Bagi Raja Iblis, ini adalah sarkasma dan ejekan, dan itu adalah jenis yang paling mencolok. Dia tentu saja tidak bisa menerimanya, jadi dia berteriak, lagi. Raja Iblis menyerang Zichen, dan Zichen menyerang Raja Iblis. Cahaya berkelebat di langit, dan suara ledakan terdengar lagi. Kali ini, terjadilah bentrokan kekuatan yang sesungguhnya. Keduanya tidak lagi bertahan, dan tidak lagi mengandalkan kecepatan mereka yang ekstrim untuk menyerang. Semuanya menjadi bentrokan kekuatan yang paling murni dan paling primitif. Pukulan dahsyat Raja Iblis mendarat di dada Zichen, dan cahaya hitam yang tak terbatas mulai bergetar. Tubuh Zichen bergetar, dan dia tidak bisa lagi menahan organ-organnya yang gemetar. Dia langsung memuntahkan darah. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari pukulan ini juga mengalir ke tubuhnya, diikuti oleh suara tulang patah. Zichen terluka parah oleh serangan ini. Semua orang yang menonton dari kejauhan menjadi gelisah. Namun, tinju Zichen mendarat di bahu Raja Iblis. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan bahu Raja Iblis dan hampir mematahkan setengah bahunya. Tanpa ragu, mereka berdua beradu kekuatan tempur dan pertahanan. Keduanya sangat percaya diri. Misalnya, Raja Iblis yakin bahwa ia dapat melumpuhkan Zichen dalam satu pukulan, jadi ia tidak menghindar dari serangan Zichen. Begitu pula, Zichen juga yakin bahwa ia dapat membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, ia bahkan lebih yakin bahwa ia dapat menahan serangan ini. Keduanya penuh percaya diri, jenis yang meluap-luap dengan percaya diri. Namun, hasilnya adalah mereka berdua terlalu percaya diri. Gaya bertarung seperti ini hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita. Di kejauhan, orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu sangat terkejut. Mereka terkejut dengan pertempuran semacam ini, dan pada saat yang sama, oleh kekuatan tempur Zichen. Dia mampu melawan Raja Iblis dengan kekuatannya sendiri. Melihat ke samping Zichen, lalu melihat ke kejauhan, banyak tubuh spiritual mengepung Raja Iblis, tetapi mereka semua dipukuli sampai babak belur. Perbedaan di antara mereka tidak biasa. Dia sebenarnya setara dengan Raja Iblis. Apakah dia masih manusia? Sang pangeran bersembunyi di samping, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun dibalik keterkejutan itu, ada juga rasa kagum dan takut yang mendalam. Setelah menyaksikan sendiri kehebatan pertempuran Zichen yang mengerikan, ia tidak lagi berani menyombongkan diri bahwa ia telah menantang Zichen sendirian. Yang mulia, situasinya tidak baik bagi kita saat ini. Di samping pangeran, Raja Iblis dari sebelumnya berbicara. Raja Iblis ini sangat misterius. Dia juga seharusnya berada di alam asal bumi. Dua Raja Iblis. Satu sedang ditekan, dan yang lainnya tidak mampu mengalahkan lawannya. Begitu Zichen dan Raja Iblis terluka, kerap pertempuran pembelah langit dan yang lainnya akan mengamuk dan membunuh salah satu Raja Iblis. Jika Raja Iblis mati, nyawa yang mulia akan terancam. Ketika Zichen menekan Raja Iblis, pangeran sudah memikirkan masalah ini. Selama waktu ini, ia juga menyampaikan kekhawatirannya kepada kedua Raja Iblis. Namun, Raja Iblis tampak sangat percaya diri dan mengatakan kepada pangeran untuk tidak khawatir. Tak satupun dari orang-orang ini akan selamat. Pada saat ini, perhatian sang pangeran terfokus pada Raja Iblis yang sedang bertarung dengan Zichen. Ia berpikir dalam hati, mungkinkah Raja Iblis masih memiliki beberapa trik tersembunyi? Ya, pasti ada. Kalau tidak, ia tidak akan begitu percaya diri untuk melawan Zichen secara langsung dan bertarung sampai mati. Dalam pertarungan langsung, Kera Iblis dan yang lainnya tidak dapat membantu. Mereka hanya bisa menunggu Zichen menghajar Raja Iblis hingga setengah mati. Kemudian, mereka akan menyerbu masuk dan membunuhnya. Akibat tabrakan langsung itu, luka-luka mereka berdua semakin parah. Darah semakin banyak berjatuhan dari langit. Mereka hampir mencapai batasnya. Semuanya, bersiap. Kera Iblis dan yang lainnya siap untuk serangan terakhir. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat lagi. Keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, Raja Iblis akhirnya menembus dada Zichen, menghancurkan jantung Zichen. Pada saat yang sama, Zichen akhirnya menghancurkan setengah dari bahu dan lengan Raja Iblis. Darah berwarna emas dan merah berceceran di langit bagaikan hujan deras, mewarnai bumi menjadi merah. Kulit mereka berdua pucat pasi, tetapi tatapan mereka sangat tegas. Mereka hanya ingin saling membunuh. Setelah menetralkan dampaknya, mereka berdua berhenti dan saling menyerang lagi. Dada Zichen hancur, tetapi dia masih memiliki dua tangan yang bisa digunakan. Dia masih memiliki beberapa keuntungan dalam serangan. Namun, Raja Iblis hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Dia hanya bisa melakukan satu serangan, tetapi serangan itu relatif mengerikan. Of. Keduanya saling berpapasan. Dada Raja Iblis ditembus sepenuhnya oleh Zichen. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan organ dalam Raja Iblis. Raja Iblis batuk darah. Ada potongan-potongan organ dalamnya di dalam darah. Serangan ini menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada Raja Iblis. Namun, Zichen juga tidak mudah. Dia juga menderita dampak yang kuat dalam sekejap. Tidak banyak tulang di tubuhnya yang utuh. Sebagian besar dari mereka dalam keadaan patah. Merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri. Organ dalamnya hancur dalam serangan pertama. Pada saat ini, serpihan-serpihan yang bercampur darah mengalir keluar dari lubang di dadanya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Setelah beberapa kali serangan putus asa, mereka berdua akhirnya mencapai batas hidup mereka. Hasil pertempuran dapat diputuskan kapan saja. Manusia, bahkan jika kau memiliki tubuh terkuat, kau akan mati hari ini. Separuh tubuh Raja Iblis menyemburkan darah. Namun, ada seringai puas di wajahnya. Ia sangat tenang. Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Zichen menjawab dengan dingin. Dia mengabaikan luka-lukanya dan mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dengan susah payah, bersiap untuk pertarungan terakhir. Kekuatan tempurmu mengejutkanku. Namun, kau tidak punya kesempatan lagi. Aku akan mengirimmu pergi. Di tengah tawa jahat Raja Iblis, dia bergegas menuju Zichen. Dalam proses bergegas maju, tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh api. Api ini berwarna hitam pekat. Mereka tampak seperti Ki Iblis, tetapi mereka bukanlah Ki Iblis. Mereka adalah api Iblis. Api Iblis itu menyala dengan ganas, melepaskan aura tirani yang sangat kuat dan mengerikan. Aura ini juga mengandung kemauan. Kemauan yang dapat membakar dan menghancurkan segalanya. Itu api Iblis. Api Iblis. Ya Tuhan, api Iblis yang legendaris. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar melihat api Iblis itu. Melihat api Iblis di tubuh Raja Iblis, beberapa Iblis itu pun terkejut. Api Iblis juga disebut api Iblis. Namanya sederhana, tetapi asal-usulnya luar biasa. Efeknya bahkan lebih luar biasa. Dalam ras Iblis, api Iblis ini adalah eksistensi yang hanya ada dalam legenda. Tentu saja, ras Iblis juga memiliki legendanya sendiri. Menurut legenda, api Iblis memiliki efek ganda. Api Iblis dapat digunakan untuk diri sendiri dan musuh. Bagi diri sendiri, api Iblis dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbayangkan. Api Iblis memiliki efek penyembuhan mutlak pada semua jenis luka. Rasanya seperti memakan buah kehidupan, pelet harta karun, atau pelet dewa yang paling ajaib di dunia. Selama seseorang masih bernafas, mereka akan mampu bertahan dari api Iblis. Melawan musuh, vitalitas dalam api Iblis akan berubah menjadi kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kekuatan penghancur ini dapat menghancurkan segalanya di dunia. Saat digunakan oleh Raja Iblis dari alam asal manusia, bahkan senjata jiwa akan meleleh. Tidak peduli seberapa mengerikan tubuh Zichen, itu tidak lebih kuat dari senjata jiwa. Oleh karena itu, dengan munculnya api Iblis, kehidupan Zichen sudah ditentukan. Di mata Raja Iblis, Zichen sudah mati. Di mata Iblis lainnya, Zichen akan hancur total. Kematiannya sudah ditentukan. Melihat api Iblis dan merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di dalamnya, ekspresi Zichen tidak berubah. Namun, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia sudah bergegas maju, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk berhenti. Dia segera berlari ke depan Raja Iblis dan mengayunkan tinjunya ke arah Raja Iblis. Namun, sebelum tinjunya mengenai Raja Iblis, Raja Iblis menyeringai dan mengeluarkan api dari jarinya. Api ini seperti ular api hitam. Dalam sekejap, api itu tiba di depan Zichen dan membakar Zichen. Api jatuh di tangan Zichen. Sarung tinju petir itu langsung terbakar. Di bawah mata telanjang, tanda-tanda pada sarung tangan itu mulai bersinar. Sarung tangan yang kokoh itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan meleleh. Pada saat yang sama, api Iblis menembus sarung tangan dan jatuh ke tangan Zichen. Tubuh Zichen yang sempurna hampir seketika terbakar saat bersentuhan dengan api Iblis. Kemudian, api itu menghilang di tengah api. Dalam sekejap mata, jari Zichen menghilang. Kemudian, api Iblis itu membakar ke arah Zichen. Tak lama kemudian, api Iblis itu menelan Zichen sepenuhnya. Api hitam Iblis telah membakar Zichen. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. 1083. Munculnya api Iblis itu merupakan perubahan yang tiba-tiba, dan itu terjadi begitu cepat sehingga hampir tak terbayangkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Zichen sudah terbakar oleh api Iblis. Bagus! Api Iblis yang mengamuk menelan Zichen. Di antara mereka yang setingkat, api Iblis ini adalah yang paling menakutkan di dunia. Melihat pemandangan ini, Sang Pangeran tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat dan berteriak keras. Sebelumnya, ketika Zichen menunjukkan kekuatannya, kekuatan tempurnya yang tidak lebih lemah dari Demon Sovereign, benar-benar membuatnya takut, sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk bertarung. Sekarang, melihat bahwa Zichen akan segera mati, ekspresinya menjadi sangat bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tidak! Zichen! Dibandingkan dengan Sang Pangeran, Sikra Iblis dan yang lainnya telah jatuh ke dalam kegilaan. Sambil meraung, mereka bergegas menuju Zichen yang terbakar, mengabaikan nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, teman-teman dan saudara Zichen tidak ragu sama sekali. Berkembang seperti ini hanya akan berujung pada kematian. Jika kita kehilangan mereka, Sekte Uji akan hancur sebelum bisa bangkit. Di kejauhan, Iblis setengah bayah yang berdiri di samping Putri Ketujuh melihat pemandangan ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Putri Ketujuh juga menyaksikan semua ini dengan tenang, ekspresinya tidak berubah. Datanglah, siapapun yang datang akan mati. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Di dalam kobaran api Iblis, luka-luka Raja Iblis pulih dengan cepat. Setengah bahunya yang patah akibat Zichen juga beregenerasi. Melihat Kera Iblis dan yang lainnya berlarian dengan panik, tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi juga ada senyum sinis. Senyum sinis ini sangat kejam dan haus darah. Pada saat yang sama, salah satu tangannya membuat gerakan mengibas. Selama si Kera Iblis dan yang lainnya berada dalam jangkauan serangannya, dia akan membiarkan mereka merasakan sakitnya terbakar oleh api Iblis. Dia juga percaya bahwa api Iblis akan membakar mereka hingga tak bersisa. Jangan mendekat, cepat mundur. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di benak si Kera Iblis dan yang lainnya. Transmisi suara itu tentu saja berasal dari Zichen. Api Iblis membakarnya tetapi tidak membunuhnya. Bahkan, itu tidak menyebabkan ekspresi Zichen berubah. Suaranya sangat tenang dan pada saat yang sama, ada keyakinan tertentu di dalamnya. Keyakinan ini menyebar ke Kera Iblis dan yang lainnya. Mereka semua berhenti dan menatap Zichen dalam api Iblis. Zichen sepenuhnya ditelan oleh api Iblis. Dia seharusnya sudah mati, tetapi tubuhnya tidak terbakar dan menghilang. Dia tidak mati, tetapi api di sekelilingnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, api itu malah membakar lebih ganas lagi. Api yang sudah menyala dengan ganas itu meraung di saat berikutnya, dan api itu membakar lebih ganas lagi. Ledakan. Akhirnya, api itu mencapai batasnya. Api itu benar-benar mengamuk dan meledak. Setelah ledakan itu, api merah dan emas menyala di dalam tubuh Zichen. Api ini juga mengandung kekuatan tatanan alam. Begitu api dengan tatanan alam itu muncul, api Iblis yang membakar segalanya pun perlahan padam seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebu yutannya. Api hitam Iblis di permukaan tubuhnya padam, tetapi api di tubuh Zichen tidak padam. Sebaliknya, api itu berubah menjadi emas dan terbakar lebih hebat lagi. Dan di dalam api emas yang kuat itu, selain kekuatan tatanan alam, ada juga aura kehidupan yang sangat kaya. Baiklah, ini sebenarnya adalah api kehidupan. Tubuh sempurna Zichen menyalakannya dari dalam keluar, menggerakkan kekuatan tatanan alam. Itu adalah api kehidupan yang sama seperti saat dia memecahkan susunan itu. Ini adalah api kehidupan. Mengapa kamu bisa memobilisasi api kehidupan dua kali? Setelah melihat Zichen membakar api kehidupan lagi dan menghilangkan api Iblis, ekspresi puas di wajah Demon Supremacy langsung membeku. Dia menatap Zichen seolah-olah dia telah melihat hantu. Aneh sekali ya, kamu jelas-jelas sudah melihat api kehidupan tadi. Suara acu-ta-acu Zichen terdengar dari api kehidupan. Pada saat ini, Zichen dan Demon Supremacy saling berhadapan. Keduanya telah berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Yang satu adalah api emas, sementara yang lain adalah api Iblis. Ketika pemandangan ini mendarat di mata Demon Supremacy di kejauhan, ekspresinya segera berubah. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kamu menarik api kehidupan dua kali dalam sehari. Mungkinkah kamu telah mengolah tubuh abadi? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia utama memiliki tubuh abadi? Wajah sang penguasa Iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Keterkejutan semacam ini hanya terungkap setelah melihat sesuatu yang menentang konvensi dan logika. Aku tidak tahu apa itu tubuh abadi, tapi aku tahu kau pasti akan mati selanjutnya. Suara dingin Zichen datang dari api kehidupan. Kemudian, Zichen mengepalkan tinjunya dan menyerang Demon Supremacy seperti bola api. Dia tiba di depan Demon Supremacy seperti kilat dan meninju. Kali ini, kekuatan yang dominan bukan lagi kekuatan Zichen, tetapi kekuatan api emas. Tinju ini pertama kali bertabrakan dengan api iblis, menyebabkan gelombang kejut. Kemudian, kekuatan hukum dalam api kehidupan menyapu ke arah api iblis. Sama seperti sebelumnya, api iblis itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya. Saat bersentuhan dengan api emas, api itu langsung padam, memperlihatkan lubang seukuran kepalan tangan. Api kehidupan melewati lubang ini dan mendarat di Demon Supremacy. Pada saat berikutnya, tubuh Demon Supremacy terbakar oleh api kehidupan. Dikenal sebagai api kehidupan, api ini dapat menyembuhkan luka Zichen secara instan. Namun bagi supremasi iblis, api ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Api kehidupan dan api iblis adalah dua jenis api yang berada pada level yang sama. Tabrakan pada saat ini dapat dianggap sebagai konfrontasi antara api iblis dan api kehidupan. Melihat pemandangan di depannya, orang yang berada di atas angin dalam konfrontasi ini tentu saja Zichen. Namun, ini tidak berarti bahwa tingkat dan kekuatan Flames of Life lebih tinggi daripada Flames of Life. Awalnya, kedua api itu tidak berada pada level yang sama, tetapi sekarang ada perbedaan yang begitu jelas. Selain faktor pribadi, alasan utamanya adalah Zichen memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Api kehidupan dapat berkomunikasi dengan hukum benua surga bela diri. Ini adalah keuntungan kandang. Di sisi lain, api iblis hanya dapat berkomunikasi dengan hukum ras iblis. Api kehidupan mulai menggerogoti supremasi iblis. Api iblis di tubuh supremasi iblis juga padam. Teriakan yang sangat memilukan terdengar dari mulut supremasi iblis. Teriakan mengerikan itu menarik perhatian semua orang, mengejutkan semua orang, dan mengejutkan semua orang. Pada saat ini, pikiran semua orang sudah menjadi agak kacau. Benar-benar ada tanda-tanda mayat hidup. Sialan, demon supremasi yang lain jelas masih sadar. Bahkan demonic flame tidak dapat melakukan apapun pada Zichen. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat berpikir untuk membunuh Zichen. Jadi pikirannya dengan cepat berubah, dan dia langsung memutuskan apakah akan pergi atau tinggal. Ayo pergi. Tanpa ragu, dia segera mundur ke pintu masuk kastil kuno. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa sang pangeran ke dalam kastil. Pada saat yang sama, demon supremasi yang berteriak berubah menjadi api berbentuk manusia dan dengan cepat melarikan diri ke pintu masuk kastil kuno. Sosoknya melintas, dan dia memasuki kastil kuno. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah melarikan diri. Di depan kastil kuno, demon supremasi yang tersisa juga masuk setelah menghindari demonic flame supremasi. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka berempat bergegas masuk ke kastil kuno. Sekali lagi, itu diluar dugaan semua orang. Zichen memperhatikan demon supremasi pergi. Dia tidak mengejar mereka karena api kehidupan tidak ada habisnya. Saat luka-lukanya pulih dengan cepat, api kehidupan secara bertahap padam. Di kejauhan, ketika yang lain melihat pintu masuk kastil kuno terbuka lebar, barulah mereka ingat tujuan mereka datang ke sini. Mereka ke sini untuk menjelajahi makam suci. Pintu masuk kastil kuno terbuka. Ayo cepat masuk. Kastil kuno itu sangat besar. Kita mungkin tidak akan bisa bertemu dengan demon supremasi. Ayo cepat pergi. Siapa tahu, kita mungkin bisa bertemu secara kebetulan. Ayo, ayo, mari kita masuk ke kastil kuno. Setelah demon supremasi lahir, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan cahaya merah darah untuk melahap orang lain. Jadi, pasukan kultifator yang telah melarikan diri jauh berbalik dan melihat pertempuran hidup dan mati yang sangat mengejutkan ini. Akan tetapi, saat keempat supremasi iblis melarikan diri satu demi satu, pasukan pembudidaya bereaksi secepat yang mereka bisa dan menyerbu maju secepat yang mereka bisa. Kesempatan itu ada di depan mata mereka. Meskipun mereka merasakan semacam bahaya, tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Jadi, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu masuk. Api kehidupan di tubuh Zichen berangsur-angsur menghilang. Luka-lukanya sembuh lagi, dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Su mengyao dan yang lainnya berada tepat di sampingnya. Pada saat ini, mereka segera mengelilinginya. Begitu api padam, pikiran spiritual Zichen menyebar dan mengeluarkan perintah kepada semua orang di area tersebut. Orang-orang dari Sekte Wuji, tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan masuk. Ketika binatang-binatang aneh dan pasukan manusia mendengar ini, meskipun mereka sangat tidak rela, mereka tidak rela untuk tidak mematuhi perintah Zichen. Kalian semua, cepatlah kembali. Tidak perlu lagi menjaga tempat ini. Zichen, yang masih khawatir, memerintahkan semua orang untuk mundur. Zichen, apakah supremasi iblis sudah mati? Melihat Zichen baik-baik saja, semua orang ingin tahu apakah penguasa iblis masih hidup atau sudah mati. Penguasa iblis terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga membuat jantung orang berdebar-debar. Zichen berpikir serius dan menggelengkan kepalanya. Api kehidupan tidak menyala lama. Kemungkinan besar, demon supremasi masih hidup. Setelah semua orang masuk, kalian harus berhati-hati. Si kera iblis dan yang lainnya mengangguk. Zichen, pasukan ras iblis sudah masuk. Kita juga harus masuk. Naga kera berjalan mendekat. Zichen mengangguk dan berkata, hati-hati. Jaga dirimu. Sang naga kera dan sang manusia naga mengangguk dan pergi. Setelah naga kera pergi, Ming Sin juga datang untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian, ia pergi bersama sekelompok murid Buddha. Energi Buddha memiliki efek menahan yang kuat pada energi iblis. Namun, ketika perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar, energi Buddha juga akan ditahan oleh energi iblis. Dalam pertempuran dengan Demon Supremacy, Ming Sin terluka parah. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia tidak mati. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh ras iblis. Untungnya, Zichen, kamu berhasil mengaktifkan kekuatan aturan. Kalau tidak, semua orang pasti sudah mati di sini hari ini, kata Elefe Peng dengan sedikit ketakutan. Huff. Ini semua gara-gara putri bodoh itu. Dia hampir membuat kita terbunuh. Si kera iblis mendengus. Putri bodoh, dia sama sekali tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar, kata Su Mengyao dengan marah. Kenapa? Bukankah dia juga tertipu? Dia hampir mati tadi. Semua orang menatap Su Mengyao dengan bingung. Su Mengyao mendengus dan berkata, dia tidak mati. Lagipula, sampai saat-saat terakhir, siapa yang bisa memastikan bahwa dia akan mati? Mengingat kejadian sebelumnya, Zichen mengerutkan kening. Dia juga merasa bahwa masalah ini agak aneh. Namun, itu hanya tebakan dan tidak ada cara untuk membuktikannya. Entah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, masalah ini sudah selesai. Jika kamu melihatnya, jangan lupa untuk meminta ganti rugi. Yang lain mengangguk. Hanya Su Mengyao yang sedikit tidak puas. Dia sepertinya merasa bahwa Zichen melindungi putri ketujuh. 1084 Melangkah ke dalam kastil kuno, cahaya itu berkedip-kedip seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Itulah perasaan yang mereka rasakan saat melangkah di formasi teleportasi. Itu memberi mereka perasaan sekilas. Ketika kelompok itu merasa bahwa mereka berada di tanah yang kokoh, mereka mendapati bahwa mereka telah tiba di dunia lain. Ini adalah dunia yang aneh. Tidak ada lorong, tidak ada mayat yang sudah lapuk, tidak ada bangunan, dan tidak ada altar teleportasi. Pemandangan di depan mereka sangat berbeda dengan apa yang dilihat Zichen bertahun-tahun yang lalu. Bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak sama. Di depan mereka terbentang hamparan padang pasir yang luas sejauh mata memandang. Di dalam hamparan padang pasir ini, sesekali angin bertiup kencang, menerbangkan pasir dan batu. Awalnya, banyak pasukan manusia telah masuk, tetapi ruang ini sangat sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Ini bukan berarti semua orang telah meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, semua orang masih berada di depan mereka. Hanya saja mereka tidak berbicara. Alasan utama mengapa mereka begitu tenang adalah karena ada juga masa hitam yang tenang beberapa mil jauhnya. Kedua belah pihak seperti teman yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Bahkan langkah kaki mereka pelan, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Itu adalah binatang purba. Tampaknya terpengaruh oleh suasana yang tenang, Zichen dan yang lainnya tidak ingin mengganggu suasana yang tenang ini. Elefe Peng menggunakan transmisi suara. Binatang buas purba, sekawanan binatang buas purba. Mereka tertib dan terlatih dengan baik. Zhang Haotian menatap kawanan serigala yang tertib di kejauhan dan mengirimkan suaranya. Di depan mereka ada sekawanan serigala. Serigala-serigala itu memancarkan cahaya biru dan memiliki satu tanduk di dahi mereka. Masing-masing dari mereka luar biasa perkasa. Mereka adalah binatang purba yang paling standar. Zichen dan yang lainnya sangat mengenal mereka. Binatang purba yang disebut serigala pemakan langit ini pernah sangat mengejutkannya. Dulu di medan perang kuno, serigala pemakan langit ini adalah makhluk yang sangat unik. Jumlah mereka sangat sedikit. Namun, di depan mereka, serigala pemakan langit ini, yang berada satu alam lebih tinggi dari sebelumnya, membentuk formasi persegi yang rapi. Mereka berdiri dalam formasi yang rapi, napas mereka teratur, dan bahkan alam mereka pun sama persis. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Perjalanan ke tanah pemakaman suci ini memang penuh bahaya. Ini baru langkah pertama dan kita telah menjumpai makhluk seperti itu. Tiba-tiba, mata Zichen berbinar. Dia mengirimkan suaranya, ini adalah binatang purba. Mungkinkah? Sebelum Zichen sempat menyelesaikan ucapannya, Longhu berkata, tidak mungkin menjinakkan mereka. Mereka memberiku perasaan yang sangat aneh. Mereka tampak seperti binatang purba, tetapi mereka tidak memiliki jiwa. Tidak ada jiwa. Benar, mereka tidak punya jiwa. Hanya ada dua kemungkinan untuk fenomena ini. Kemungkinan pertama adalah mereka bukan binatang purba, atau mereka bukan makhluk hidup. Kemungkinan kedua adalah mereka telah mengenali seorang tuan, dan soul remembrance mereka telah diserbu. Yang lain menegakkan wajah mereka setelah mendengar kata-kata Longhu. Bagaimanapun, binatang purba ini tidak mudah untuk dihadapi. Tidak ada jejak formasi ilusi. Ini adalah dunia nyata. Binatang purba itu juga nyata. Sikra iblis menarik kembali mata pemecah delusinya dan mengirimkan suaranya. Segala macam lampu terus berkedip saat pasukan manusia terus berdatangan. Setelah masuk, mereka memilih untuk tetap diam dan berkumpul dengan kelompok mereka sendiri. Dibandingkan dengan serigala pemakan langit yang tertib di garis depan, para pembudidaya manusia berkelompok dua dan tiga orang. Mereka berdiri bersama dalam kelompok dua, tiga, dan lima orang. Mereka seperti sekelompok pengembara yang tidak disiplin. Tempat ini seharusnya tidak begitu damai. Kemana perginya raja iblis yang datang lebih dulu? Zhang Hao Tian tiba-tiba mengirimkan suaranya. Zichen melepaskan indera spiritualnya yang sempurna dan mengamati sekelilingnya. Seperti yang diduga, dia tidak menemukan jejak raja iblis setelah mengamati sekelilingnya. Selain raja iblis, bahkan pangeran dan iblis pun telah pergi. Namun, dia menemukan putri ketujuh. Dia sedang menunggangi sisik iblis dan berdiri di depan pasukan iblis. Dia sedang melihat serigala pemakan langit di depan dengan ekspresi serius. Serigala pemakan langit di garis depan tidak menyerang, dan manusia pun tidak melakukan serangan balik atau membela diri. Pemandangan di depan mereka bagaikan pasukan di dunia fana. Pertarungan berikutnya adalah pertarungan antar pasukan. Dalam pertarungan tingkat ini, kekuatan tempur individu tidak dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Adapun para pemimpin pasukan manusia, mereka semua disukai oleh surga. Kemampuan tempur mereka masing-masing sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang memimpin pasukan ke medan perang atau menjadi komandan. Manusia secara alami lebih banyak jumlahnya daripada serigala pemakan langit, tetapi aura mereka jauh lebih lemah daripada serigala pemakan langit. Pada saat ini, para pemimpin berbagai pasukan telah berkumpul untuk berdiskusi. Zichen secara alami dikecualikan karena dia tidak membawa pasukan. Namun, para pemimpin masih belum dapat menemukan strategi yang baik setelah berdiskusi cukup lama. Secara bertahap, jumlah kilatan cahaya berkurang. Tampaknya pasukan manusia telah masuk semua. Setelah sekitar dua jam, tidak ada lagi manusia yang masuk. Gerbang kastil kuno di tanah pemakaman suci ditutup lagi setelah dua jam. Pasukan serigala pemakan langit yang sedari tadi tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Mereka awalnya dalam posisi setengah jongkok, tetapi tiba-tiba berdiri dengan tertib. Ada sedikit niat membunuh di mata mereka yang awalnya acuh tak acuh. Setelah berdiri, mereka mulai bergerak perlahan. Serigala pemakan langit mengambil langkah yang sama seolah-olah mereka sedang menunggu pemeriksaan. Meskipun mereka tidak menyerbu ke depan, langkah-langkah yang teratur dan niat membunuh yang kuat telah membawa banyak tekanan kepada para pembudidaya manusia. Menerobos jalan manusia, mendaki tangga menuju surga. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari langit. Semua orang tertarik oleh suara itu dan secara naluriah mendongak. Mereka melihat seseorang berdiri di langit. Itu adalah seorang pria muda, begitu mudanya sehingga dia tampak seperti remaja. Remaja itu berdiri di langit dan memandang ke bawah ke semua orang. Ekspresi semua orang langsung berubah ketika mereka melihat remaja yang tampan dan anggun ini. Mereka terkejut. Seorang remaja terbang. Di dunia luar, hal ini sama sekali bukan hal yang langka. Siapapun bisa terbang. Namun, di dunia ini, hal ini jauh lebih langka karena tidak ada seorang pun yang bisa terbang, termasuk Zichen. Namun, remaja yang tiba-tiba muncul ini bisa terbang. Dia memiliki arti penting. Semua orang ingin menebak identitasnya, tetapi mereka lebih tertarik pada apa yang baru saja dikatakan remaja itu. Menerobos jalan manusia dan mendaki tangga menuju surga. Apa maksudnya? Seolah menebak kebingungan di hati manusia, remaja itu menjelaskan, jika kau ingin memasuki alam surgawi, kau harus melewati jalan manusia. Ada sembilan tahapan di jalan manusia. Setelah melewati sembilan tahapan itu, kau akan melihat tangga menuju surga dan memasuki alam surgawi. Penjelasannya sederhana, tetapi semua orang mengerti. Melihat serigala pemakan langit, jelas bahwa ini adalah tahap pertama dari sembilan tahap. Apakah ada hadiah jika melewati jalan manusia? Tiba-tiba, terdengar suara penasaran. Meskipun suaranya tiba-tiba, namun sangat sopan. Datang ke sini untuk mencari harta karun adalah tujuan utama semua orang. Semua orang juga sangat peduli dengan hadiahnya. Pada saat ini, mereka semua menatap orang yang mengajukan pertanyaan dan memujinya secara diam-diam. Remaja itu juga menoleh dan menatap kultifator alam asal manusia. Namun, tidak ada pujian di wajahnya, hanya rasa jijik. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah kultifator alam asal manusia dengan satu tangan. Saat berikutnya, api muncul di antara jari-jari remaja itu dan berubah menjadi kilatan petir dingin. Itu seperti petir yang menyala-nyala yang menyambar kultifator alam asal manusia. Ha, wajah kultifator alam asal manusia berubah. Dia berteriak dan mengaktifkan Yuan Qi-nya untuk membentuk pertahanan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjata tingkat manusia dan melemparkannya ke arah petir yang menyala-nyala. Ledakan, petir yang menyala itu meledak dan senjata tingkat manusia itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, petir itu berubah menjadi api dan menelan kultifator alam asal manusia itu. Ditelan oleh api, kultifator alam asal manusia itu mulai berteriak. Namun, teriakannya hanya berlangsung selama dua tarikan napas. Kemudian, api menghilang dan kultifator alam asal manusia itu berubah menjadi ketiadaan. Ada genangan darah besar di tanah. Tanpa berkata apa-apa, dia membunuh kultifator alam asal manusia itu. Sikap sombong dan angku seperti itu membuat wajah semua orang berubah. Namun, remaja itu jelas agak aneh. Dia tampaknya mampu mengendalikan kekuatan ruang ini, jadi mereka tidak berani menyalahkannya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada remaja itu. Sangat sedikit orang yang memperhatikan kultifator alam asal manusia yang berubah menjadi ketiadaan. Tentu saja, sangat sedikit orang yang mempertanyakan fakta bahwa kultifator alam asal manusia terbakar sampai mati oleh api. Setelah membunuh kultifator alam asal manusia, remaja itu tidak mau menjelaskan. Rasa jijik di wajahnya menjadi lebih intens. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dalam sekejap. Saat remaja itu menghilang, terdengar suara dingin di langit, bunuh. Setelah kata, bunuh terdengar, serigala penelan langit yang bergerak maju perlahan tiba-tiba bertambah cepat. Meskipun mereka berlari dengan kecepatan penuh, serigala penelan langit tetap tidak berpencar. Sebaliknya, mereka masih dalam formasi. Niat membunuh yang dilepaskan oleh serigala penelan langit menjadi lebih teratur. Tentu saja, niat membunuh tidak bisa teratur. Hanya bisa dikatakan bahwa semua serigala penelan langit melepaskan jumlah niat membunuh yang sama. Dan pada saat berikutnya, niat membunuh ini bergabung bersama. Efek dari penggabungan niat membunuh adalah meskipun yang menyerbu adalah sekelompok serigala penelan langit, namun memberi orang ilusi bahwa itu adalah serigala penelan langit raksasa. Satu kelompok menjadi satu. Ini adalah mantra serangan gabungan yang sangat langka. Setiap pasukan besar memiliki mantra ini, tetapi hanya dipraktikan oleh para kultifator tingkat rendah. Begitu mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menjadi lebih kuat, tidak ada yang akan mempraktikannya lagi. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Alasan terpenting adalah bahwa mereka tidak memiliki mantra serangan gabungan yang sempurna yang dapat memungkinkan para kultifator alam asal manusia untuk membentuk serangan gabungan yang sempurna. Serigala penelan langit alam asal manusia di depan mereka dapat membentuk serangan gabungan yang sempurna. Itu adalah mantra serangan gabungan yang mengejutkan semua orang. Kekuatan mantra ini cukup untuk memungkinkan serigala penelan langit ini bertarung di atas level mereka. Tepatnya ada 500 serigala penelan langit. Kekuatan 500 serigala penelan langit bahkan dapat mengguncang seorang kultifator alam asal bumi. Tidak seorang pun di tempat kejadian dapat menghadapi mantra serangan gabungan ini sendirian. Pada saat ini, 500 serigala penelan langit sedang menyerbu. Pasukan di garis depan mulai panik. Jika 500 serigala penelan langit menyerang mereka secara langsung, mereka akan dapat memusnahkan seluruh pasukan. Namun, ketika serigala penelan langit hendak mencapai mereka, mereka tiba-tiba terpisah menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil serigala penelan langit ini masih dalam mode serangan gabungan. Namun, karena jumlah mereka sangat berkurang, kekuatan mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meski begitu, kelompok kecil serigala penelan langit ini tidak bisa diremehkan. Hanya dalam beberapa detik, serigala penelan langit ini bertempur dengan pasukan manusia. Langit dan bumi yang tadinya sunyi tiba-tiba dipenuhi lolongan serigala. 1085 Serigala pemakan langit muncul, tubuhnya besar dan tinggi. Tubuhnya terbentuk dari gabungan niat membunuh dan kekuatan. Tubuhnya fisik dan serangan fisiknya kuat. Begitu muncul, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia menatap target di depannya dan terbang di udara, mengikuti tim Sky Devouring Wolf. Cakar itu mengguncang udara dan menciptakan ledakan sonic. Dua kultifator tahap asal manusia itu terkena serangan satu demi satu. Pertahanan mereka hancur dalam sekejap, dan tubuh mereka terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuh mereka meledak di udara, dan darah mengalir deras, mewarnai tanah menjadi merah. Serangan cakar itu tampak biasa saja, tetapi menewaskan dua kultifator alam fana. Setelah serangan cakar itu, serigala pemakan langit membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah kultifator alam fana. Tubuh serigala pemakan langit terus menukik ke bawah, mulutnya yang berdarah terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara membuka dan menutup. Dalam waktu singkat, ada beberapa tubuh lagi di tanah. Serigala pemakan langit ini sangat kuat. Begitu pertempuran dimulai, puluhan kultifator alam fana tewas. Darah mengalir keluar, mewarnai sebagian besar area menjadi merah. Serang dengan seluruh kekuatanmu, hancurkan formasi terlebih dahulu. Saat serigala pemakan langit membantai, pemimpin tim manusia mulai memberi perintah. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana mengatur pasukan atau menyusun strategi, mereka tidak memiliki masalah dalam memberi perintah. Sekelompok kultifator yang sedikit kebingungan mulai melakukan serangan balik. Mereka menggunakan beberapa teknik yang kuat dari jauh atau menggunakan indra spiritual mereka untuk mengendalikan prajurit tingkat manusia agar mundur dan menyerang dari jauh. Singkatnya, mereka tidak akan atau sangat jarang melakukan kontak fisik langsung dengan serigala pemakan langit. Para kultifator alam fana mulai melawan, tetapi karena mereka tidak memiliki senjata jiwa yang kuat, efisiensi serangan mereka tidak begitu kentara. Beberapa kultifator tubuh roh melompat keluar dan melewati kerumunan dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka melewati barisan yang sengaja ditinggalkan semua orang dan menghadapi serigala pemakan langit yang besar. Cahaya mulai bersinar di langit. Teknik-teknik siantian yang kuat menunjukkan kekuatan penghancurnya. Tubuh roh yang tak terkalahkan akhirnya menunjukkan kekuatannya. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, beberapa ledakan terdengar. Seketika, serigala pemakan langit yang terbentuk hancur. Ketika serigala pemakan langit meledak, formasinya pun hancur secara alami. Ini adalah tahap pertama dari sembilan tahap jalan manusia, jadi tidak begitu sulit bagi para kultifator tubuh roh. Sekelompok kecil serigala pemakan surga menusuk pasukan manusia dan terus membantai dalam garis lurus. Mereka bagaikan bilah tajam, yang dengan paksa merobek garis pertahanan manusia. Mereka membantai dari satu ujung ke ujung lainnya, dan kemanapun mereka lewat, sejumlah besar manusia akan jatuh, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir. Dalam waktu singkat, tim pertama berhasil menerobos masuk dari timur dan keluar dari barat. Mereka bermaksud menerobos masuk dari barat dan keluar dari timur. Namun, mereka tiba-tiba melihat tim kecil yang terdiri dari tujuh manusia. Tim yang beranggotakan tujuh orang ini tidak menghadapi serangan apapun dari serigala pemakan surga lainnya. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tampak sangat santai. Dalam perjalanannya, pasukan serigala ini telah membunuh lebih dari tujuh orang, jadi ketika mereka melihat ketujuh orang itu, mereka tidak menganggap hanya tim yang terdiri dari tujuh orang saja di mata mereka. Tidak ada teriakan perang, tetapi tatapan mata serigala pemakan surga yang semakin dingin menjelaskan semuanya. Tim kecil serigala pemakan surga ini membentuk serangan gabungan dan menyerang kelompok Zichen tanpa ragu-ragu. Kelompok Zichen yang beranggotakan tujuh orang itu dengan tenang memperhatikan tim kecil ini. Selain ketenangan, ada sedikit rasa kasihan di mata semua orang. Ada hampir 10.000 orang dalam pasukan manusia. Mereka bisa saja membunuh siapa saja, tetapi mereka harus membunuh tim yang paling sulit dan berbahaya. Pasukan serigala ini benar-benar lelah hidup. Namun, mereka kebetulan melihat kelompok Zichen yang beranggotakan tujuh orang di antara 10.000 orang itu. Dalam proses penyerangan, mereka tampaknya merasakan semacam tekanan dari tujuh orang yang tenang dan merasakan semacam bahaya. Mereka tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Geraman itu untuk meminta bantuan, untuk orang-orang, dan tentu saja, untuk serigala. Tepat pada saat itu, di arah lain, muncul tim lain. Setelah mendengar geraman, mereka membalas dengan geraman dan kemudian menyerang kelompok Zichen yang beranggotakan tujuh orang dari dua arah. Dua serigala pemakan surga yang tinggi dan besar berkumpul lagi, dan dengan serangan gabungan yang sangat kuat, mereka menyerbu ke arah kelompok tujuh orang Zichen tanpa ragu-ragu. Di antara ketujuh orang itu, Zichen berdiri di tengah. Menghadapi kedua serigala pemakan surga ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Su Mengyao adalah seorang wanita, jadi wajar saja, dia tidak akan menjadi yang pertama menyerang. Meskipun tikus pemakan roh itu kuat, mereka bukanlah yang terkuat di antara mereka. Mereka bahkan merupakan yang terkuat kedua, ketiga, atau keempat. Setiap orang memiliki keahliannya sendiri. Teriakan dan pembunuhan seperti ini sebaiknya diserahkan kepada yang terampil. Misalnya, semua orang diam-diam menyerahkan perburuan harta karun kepada mereka. Tiga dari tujuh orang sudah punya alasan untuk tidak menyerang, jadi dua dari empat orang berikutnya pasti akan menyerang. Di sebelah kiri Zichen, tubuh Kera Iblis bergoyang, tetapi ia mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Kera Iblis mengangkat tongkat hitam di tangannya tinggi-tinggi. Krune pada tongkat hitam itu bersinar, dan aura yang sangat ganas dan kuat menyebar. Kera Iblis memegang tongkat hitam itu erat-erat dan menghantamkannya ke kepala serigala pemakan surga yang besar dan besar. Ukulan ini penuh dengan kekuatan dan membawa momentum ribuan orang. Di sebelah kanan Zichen, cahaya dingin melintas di mata Longhu. Dia bergerak cepat. Ada alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Alasannya adalah karena dia marah. Dia adalah penguasa Longhu, pemimpin binatang purba berdarah sejati. Serigala pemakan surga di depannya ini jelas tidak mendekati tingkat binatang purba berdarah sejati, tetapi mereka berani menyerangnya, binatang purba tertinggi. Demi memperlihatkan kekuatannya dan menjaga harga dirinya, tubuh Longhu tiba-tiba membesar saat ia menyerbu keluar, hingga ia seukuran serigala pemakan surga yang amat besar. Kemudian, ia langsung menyerang serigala pemakan langit, bagaikan bola meriam yang baru saja ditembakkan. Satu di kiri dan satu di kanan, Kera Iblis dan Longhu menyerang hampir bersamaan. Tentu saja, serangan mereka mendarat pada saat yang bersamaan. Tongkat hitam yang membawa momentum ribuan orang itu mengguncang ruang dan menghantam tanduk di kepala serigala pemakan surga. Energi Iblis hitam pekat dan energi biru bertabrakan, dan terdengar suara gemetar bercampur gemuruh guntur. Kedua jenis energi itu bertabrakan, mencapai jalan buntu, dan berguncang. Pada akhirnya, energi yang dibawa oleh tongkat hitam itu menang dan menghancurkan cahaya biru itu. Tepat saat cahaya biru itu hancur, kekuatan tongkat hitam yang tersisa mendarat di serigala pemakan surga, dan langsung menghancurkan sosok ilusi itu. Tongkat Iblis Kera menghancurkan formasi serangan gabungan, dan ekspresi kelompok serigala pemakan surga kecil segera berubah. Ada keterkejutan dan sedikit kengerian. Pada saat ini, getaran lain yang bahkan lebih keras dari sebelumnya terdengar dari sisi lain. Getaran ini sangat keras, dan itu adalah hasil dari tabrakan antara Longhu dan serigala pemakan surga. Di bawah getaran ini, tubuh Longhu sedikit bergoyang, tetapi dia tidak mundur. Di sisi lain, tubuh serigala pemakan surga bergetar di udara, dan kemudian mulai mundur bersama kelompok di bawahnya. Setelah mundur sekitar 10 langkah, serigala pemakan surga di udara meledak dengan suara keras. Kera iblis telah menghancurkan formasi serangan gabungan, dan Longhu juga telah menghancurkan formasi serangan gabungan dengan keras. Kekuatan bertarung yang dahsyat itu menarik banyak perhatian, dan banyak orang terkejut. Tak lama kemudian, cahaya pedang berkedip-kedip, dan niat membunuh pun terpancar. Setelah menghancurkan formasi serangan gabungan, Zhang Haotian menyerang sekelompok serigala kecil dengan pedang batu di tangan, dan memulai pembantaian gila-gilaan. Di tengah cahaya pedang yang berkedip-kedip, anggota tubuh yang terputus berterbangan, dan serigala pemakan surga terbunuh satu demi satu. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati. Pada saat yang sama, hanya Elevepeng yang tersisa di antara mereka berempat. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan sederet bendera formasi, memanggil sambaran petir demi sambaran petir. Itu seperti Zichen telah menggunakan teknik Tunderval, dan menyambar ke arah kelompok serigala kecil lainnya. Di bawah tatapan tercengang dan sangat terkejut dari banyak orang, cahaya pedang menghilang, dan pemboman bendera formasi berakhir. Di sisi lain, dua kelompok serigala kecil telah sepenuhnya dimusnahkan, dan tidak ada satupun yang tersisa hidup. Kurang dari sepuluh tarikan napas waktu telah berlalu sejak awal serangan kelompok serigala hingga akhir. Dalam sepuluh tarikan napas yang singkat ini, kelompok Zichen yang beranggotakan empat orang telah memusnahkan dua kelompok kecil. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa kedua kelompok kecil itu hanya melancarkan satu serangan. Sangat jelas bahwa mereka sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan kelompok Zichen. Kelompok serigala semuanya telah mati, dan anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Melihat mayat-mayat yang tidak lengkap di tanah, semua orang terkejut karena tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari mereka. Tidak ada solremembranes, tidak ada daging, dan hanya ada tubuh. Namun, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Serigala pemakan surga ini sangat aneh. Mereka tampak seperti buatan manusia, kata Longhu setelah menatap mayat-mayat itu beberapa saat. Ini adalah pemakaman orang suci. Karena tempat ini disebut tempat misterius, wajar saja jika tempat ini sedikit aneh. Zichen juga tidak bisa memahaminya, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun, dunia ini bukanlah dunia yang bisa disimpulkan dengan akal sehat. Pertarungan masih berlangsung, dan jumlah korban terus bertambah. Melihat semakin banyak manusia yang gugur, Zichen bersuka cita karena ia memiliki pandangan jauh ke depan untuk tidak membawa pasukan. Ketujuh dari mereka sama sekali tidak perlu peduli dengan serigala pemakan surga ini, dan mereka dapat terus maju. Kekuatan tempur dahsyat yang mereka tunjukkan sebelumnya masih terasa jelas di benak manusia dan serigala pemakan surga. Melihat kelompok itu mulai bergerak maju, tidak ada serigala pemakan surga yang berani menghentikan mereka di sepanjang jalan. Menerobos jalan fana dan mendaki tangga surga adalah sebuah ujian. Meskipun tidak seorang pun tahu hadiah apa yang akan didapat, mereka dapat menebak dan membayangkan bahwa mungkin ada hadiah untuk menerobos jalan fana dan mendaki tangga surga. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa wajar untuk menerima hadiah karena menerobos jalan fana, setidaknya itu adalah akal sehat. Jika benar-benar ada hadiah, sudah jelas bahwa orang pertama yang berhasil melewati mortal road dan menaiki stairway to heaven memiliki peluang tertinggi untuk menerima hadiah. Tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, setelah melihat kelompok Zichen bergegas maju, ekspresi tubuh roh lainnya menjadi tidak wajar dan ragu-ragu. Ketika kelompok Zichen berhasil melewati serigala pemakan surga dan hendak menghilang, tubuh roh akhirnya mengambil keputusan. Mereka meninggalkan kelompok utama dan secara paksa melewati kelompok itu dengan beberapa bawahan yang cakep. Karena intimidasi sebelumnya, kelompok Zichen tidak lagi bertemu dengan serigala pemakan surga di sepanjang jalan. Mereka terus maju sejauh beberapa mil, melewati medan perang dan tiba di lokasi awal serigala pemakan surga. Di ujung garis pandang mereka, mereka melihat tombak yang menyala tertancap di tanah. Aura yang kuat dan menindas mengalir dari tombak itu. Tombak ini adalah senjata roh. Mungkinkah ini hadiah karena berhasil menerobos ke sini? Melihat tombak di depan mereka, semua orang terkejut. Mendapatkan hadiah hanya dengan melewati serigala pemakan surga terlalu mudah. Seperti yang diharapkan dari tempat misterius, mendapatkan senjata roh semudah itu. Elevepeng, yang tidak merasakan bahaya apapun, terkekeh. 1086. Tombak yang menyala itu berdiri diam di tanah saat Elevepeng dengan cepat menyerbu ke depan, berharap untuk mendapatkan hadiah pertama. Hati-hati, sebuah peringatan datang dari belakang. Pada saat yang sama, Elevepeng merasakan aura berbahaya datang dari samping, langsung menuju jantungnya. Di samping Elevepeng, kekosongan itu terbuka tanpa suara saat bayangan merah menyala menusuk dada Elevepeng. Merasakan bahaya, ekspresi Elevepeng berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan menghindar ke samping. Off. Dengan suara pelan, darah berceceran saat lubang berdarah muncul di tubuh Elevepeng. Namun, dia menghindar pada saat kritis, menghindari serangan fatal itu. Darah menyembur keluar, segera mewarnai tanah menjadi merah. Elevepeng menutupi lukanya dan mundur beberapa meter. Di depannya, tombak yang menyala itu menghilang seperti ilusi. Kekosongan mulai terdistorsi saat seorang pria kekar setinggi lebih dari dua meter muncul. Dia mengenakan baju besi biru dan memegang tombak yang menyala di tangannya. Darah menetes dari ujung tombak itu. Melihat Elevepeng diserang, Zichen mengepakkan sayap petirnya dan menyerbu ke arah Elevepeng dengan kecepatan tinggi. Namun, tidak peduli seberapa cepat langkah kakinya, mustahil baginya untuk menghindari serangan senjata dari jarak dekat. Saat ia tiba di samping Elevepeng, Elevepeng sudah terluka. Ada lubang berdarah di tubuhnya. Untungnya, Elevepeng muncul tepat waktu. Kekuatan tombak itu tidak meledak, menyebabkannya terluka parah. Lubang berdarah itu tidak besar, juga tidak menembus seluruh tubuhnya. Itu tampak seperti luka dangkal yang tidak fatal. Dengan fisik Elevepeng, luka seperti itu bisa menghentikan pendarahan dalam 3 hingga 5 detik. Selain itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Ini karena Elevepeng juga mengolah tubuh sempurna. Namun, itu tidak sesempurna milik Zichen. Namun, lubang berdarah yang tidak terlihat itu tidak serta-merta menghentikan pendarahan. Darah terus mengalir keluar dari luka dan bahkan tampak menyembur keluar. Wajah Elevepeng menjadi pucat karena kehilangan banyak darah dan ekspresinya berubah putus asa. Apa yang terjadi? Lukamu tidak bisa disembuhkan? Tanya Zichen saat melihat ekspresi Elevepeng. Elevepeng memegang lukanya saat darah mengalir keluar dan menetes dari pakaiannya ke tanah. Ekspresinya berubah semakin buruk saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya ada kekuatan misterius yang mencegah lukanya sembuh. Selain itu, ada sejumlah besar vitalitas dalam darah yang mengalir keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, ekspresi Elevepeng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kekuatan hidup Zichen masih mengalir keluar dari darahnya, dan luka-lukanya tidak kunjung sembuh. Niat membunuh segera muncul di mata Zichen, dan dia berbalik untuk menatap pria kekar itu. Pria kekar itu berjarak 5 meter, dan ruang di sekitarnya berputar seolah-olah dia berdiri di ruang lain. Dia menatap Zichen, lalu ke Elevepeng, dan berkata, kamu benar-benar menghindari seranganku. Sungguh menarik. Zichen dengan paksa menyelar atapan pihak lain. Dia menatap dingin ke arah pria kekar itu dan berkata dengan marah, kau lah yang berada di balik semua ini, bukan. Lelaki kekar itu mencibir, bermain trik, trik apa. Zichen menahan keinginannya untuk membunuh dan berkata dengan dingin, aku memberimu satu kesempatan untuk menyembuhkan lukanya, atau mati. Zichen telah menggunakan indera spiritualnya untuk memindai luka Elevepeng, tetapi dia tidak menemukan kekuatan lain dalam lukanya. Dia tidak dapat menemukan penyebab pendarahannya, jadi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap luka Elevepeng. Hahaha. Lelaki kekar itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau aku tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya, aku khawatir dia tidak akan selamat. Zichen menatap tajam ke arah pria kekar itu. Untuk mencegah pria kekar itu melancarkan serangan diam-diam, dia tidak menoleh dan berkata, cepat dan beri Elevepeng pelet. Pelet ini bukanlah jenis yang ditelan Zichen saat terbang. Sebaliknya, itu adalah versi yang disempurnakan yang secara khusus disempurnakan oleh roh kuali. Dapat dikatakan bahwa pelet ini disempurnakan oleh roh kuali di alam fana. Itu adalah pelet dengan kualitas terbaik. Jangankan pelet biasa, pelet dewa pun tak ada gunanya. Dia hanya akan mati kehabisan darah. Dunia ini butuh darah yang lezat untuk mengairinya, lelaki kekar itu tertawa terbahak-bahak. Begitu pil itu masuk ke perut Elevepeng, energi kehidupan yang kaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak efektif. Cedera Elevepeng tidak membaik sedikitpun. Pil itu hanya bisa memberinya sedikit energi kehidupan. Harus diketahui bahwa di masa lalu, bahkan jika seseorang terluka parah atau diambang kematian, Pil akan mampu mengisi kembali semua energi kehidupannya dalam beberapa tarikan nafas. Wajah Elevepeng menjadi semakin pucat. Energi kehidupan yang baru saja diisi ulangnya dengan cepat terkuras abis. Kesabaranku terbatas. Sembuhkan dia, atau aku akan memastikan kau mati dengan menyakitkan, Zichen melotot ke arah pria kekar itu. Tidak ada gunanya. Dia akan mati. Tatapan pria kekar itu menyapu Zichen dan yang lainnya. Dia bahkan melirik roh-roh yang berhenti di kejauhan. Dengan seringai mengerikan, dia berkata, kalian semua akan mati juga. Kera iblis itu tidak tahan dengan kesombongan pria kekar itu. Dia berkata dengan dingin, karena dia tidak mau sembuh, kita akan pukul dia sampai sembuh. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, kera iblis itu menyerang maju dengan tongkat hitamnya. Zichen berkata dengan cemas, hati-hati. Tombak itu aneh. Jangan sampai terluka. Aura iblis bergejolak di sekitar kera iblis itu. Baju zira iblis terbentuk di tubuhnya. Kemudian, dia menyerang pria kekar itu dengan tongkat hitamnya. Zichen berbalik untuk memeriksa luka Elefe Peng. Ada luka kecil yang berdarah deras. Apa ini? Elefe Peng adalah seorang Grand Master Formasi. Semua kekuatannya terletak pada pencapaiannya di bidang formasi. Jika dia mati seperti ini, itu akan sangat memalukan. Yang lebih penting, Zichen tidak pernah membayangkan bahwa salah satu saudaranya akan mati di depannya. Selain itu, dalam keadaan seperti itu, tidak ada dari mereka yang peduli. Biar aku coba. Su Mengyao yang berdiri di pinggir tiba-tiba melangkah maju. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di kejauhan, lelaki kekar yang sedang melawan kera iblis itu berbicara lagi. Su Mengyao mencondongkan tubuhnya dan menatap luka Elefe Peng yang berdarah. Dia sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya aneh. Sesaat kemudian, dia mengarahkan beberapa jarinya ke luka Elefe Peng. Dengan setiap jarinya, kekuatan misterius akan keluar dari jari-jarinya dan jatuh pada luka Elefe Peng. Ini adalah kekuatan yang telah dikembangkan Su Mengyao. Dari segi kekuatan, secara alamiah lebih rendah daripada kekuatan sempurna. Namun, dari segi misteri, itu lebih unggul daripada kekuatan sempurna. Kekuatan misterius itu jatuh ke luka Elefe Peng dan menyatu sedikit demi sedikit. Segera setelah itu, luka berdarah Elefe Peng menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Selain itu, aliran darah melambat secara signifikan. Semua orang menatap tajam ke arah luka Elefe Peng. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira. Namun, sebelum mereka dapat sepenuhnya mengungkapkan kegembiraan mereka, sebelum mereka dapat bernapas lega, wajah mereka sekali lagi menjadi suram dan cemas. Karena lukanya baru saja menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, lukanya kembali ke keadaan semula. Aliran darahnya kembali lancar. Apakah karena energinya terlalu sedikit? Zichen bertanya dengan gugup. Ia berharap itu karena energi misteriusnya terlalu sedikit. Jika memang begitu, selama ia menambahkan sedikit energi lagi, luka Elefe Peng akan sembuh dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan tes sederhana, Alisu Mengiao mengendur. Ekspresinya yang sedikit gugup juga mengendur. Dia terkeke dan berkata, bukan karena energinya terlalu sedikit. Hanya saja kualitasnya agak rendah. Namun, itu tidak masalah. Aku punya cara untuk menyembuhkannya dan menyelamatkan hidupnya. Mendengar ini, kegembiraan kembali muncul di wajah semua orang. Namun, nyawa Elefe Peng dipertaruhkan, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua sangat gugup saat menyaksikan langkah Su Mengiao selanjutnya. Jari ramping Su Mengiao menunjuk lagi. Cahaya menyala di antara jari-jarinya dan energi muncul. Namun, kali ini, energi itu tidak langsung keluar. Sebaliknya, energi itu mengembun di antara jari-jarinya seolah-olah sedang dipadatkan dan ditingkatkan. Semua orang terdiam. Mereka bahkan menahan napas saat menyaksikan adegan ini dengan tenang. Setelah sekitar 10 tarikan napas, setetes energi cair sebening kristal mengembun di antara jari-jari Su Mengiao. Tetesan energi ini meninggalkan jarinya dan menetes ke luka Elefe Peng. Setelah satu tetes, Su Mengiao memadatkannya lagi. Sambil menunjuk berulang kali, tetesan energi cair menetes ke luka Elefe Peng. Secara total, 7 atau 8 tetes energi cair menetes ke luka Elefe Peng. Pada saat ini, kulit Su Mengiao menjadi pucat. Tampaknya dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, di bawah konsumsi ini, ada efek yang sangat jelas. Luka Elefe Peng sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan pemulihan seperti ini mirip dengan saat seseorang menelan pil harta karun di dunia luar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lukanya benar-benar berhenti berdarah, membentuk bekas luka, dan pulih. Pemandangan ajaib itu mengejutkan semua orang. Semua orang berdecah kagum. Zichen bahkan lebih bingung saat bertanya, kekuatan Yuanmu benar-benar efektif. Bahkan lebih rendah dari pil harta karun. Wajah Su Mengiao pucat, tetapi dia tetap tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Yuan ku tidak begitu ajaib. Alasan mengapa itu dapat menyembuhkan luka Elefe Peng adalah karena kekuatan Yuan ini kebetulan menahan kekuatan misterius di lukanya. Oh, mungkin kalian tidak dapat merasakannya. Lukanya tidak dapat disembuhkan oleh pil harta karun karena ada kekuatan misterius yang tidak dapat dilihat atau dirasakan yang menyebabkan kerusakan. Luka Elefe Peng berhenti berdarah dan kemudian sembuh. Namun, vitalitas yang baru saja hilang belum pulih. Namun, pil harta karun yang telah ditelannya dan efeknya telah ditekan. Setelah lukanya sembuh, efeknya mulai terlihat. Sejumlah besar vitalitas menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya, memelihara vitalitasnya. Semangatnya yang putus asa langsung pulih ke puncaknya. Melihat Elefe Peng pulih, semua orang menghela nafas lega. Setelah selamat dari Malapetaka, Elefe Peng dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, semua orang memperhatikan suara ledakan di kejauhan yang berasal dari pertempuran antara kera iblis dan kera iblis. Semua orang menoleh dan melihat bahwa kera iblis dan pria kekar itu tengah terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, dari sudut pandang manapun, serangan mereka tampak terpisah oleh ruang. Kekuatan penuh kera iblis berkurang hingga kurang dari 50% saat melintasi ruang. Ia sama sekali tidak mampu melukai pria kekar itu. Dan melihat ekspresi pria kekar itu, dia seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia terus-menerus melakukan serangan balik, dan dia juga khawatir akan terluka. Kera iblis juga khawatir akan serangan. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan kera iblis terus-menerus berkurang, dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kera iblis, aku akan melakukannya, teriak Zichen sambil terbang ke depan. Elefe Peng sudah pulih. Kera iblis menoleh dan berkata. Zichen menggantikan kera iblis itu dan menatap dingin ke arah pria kekar itu. Pada saat ini, pria kekar itu sama seperti kera iblis. Dia menoleh untuk melihat Elefe Peng. Melihat bahwa Elefe Peng bersemangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terluka, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Namun ketika dia melihat pria kekar itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Setelah terluka, vitalitas seseorang akan terkuras abis sampai mereka meninggal. Bagaimana dia bisa pulih? Pria kekar itu pucat pasi. Dia tidak memperhatikan Elefe Peng sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana lukanya sembuh. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu mati bahagia. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku. Sementara lelaki kekar itu masih terkejut, Zichen bergegas mendekat. Sarung tangan jari patah muncul dan Zichen menggunakan kekuatan sempurnanya untuk menyerang lelaki kekar itu. 1087 100% kekuatan Zichen seperti memukul kapas, dengan lembut meniadakan hampir setengah dari kekuatan serangan Zichen dalam sekejap. 50% sisanya mengenai pria kekar itu, tetapi tidak ada reaksi. Pria kekar itu bahkan tidak mundur selangkah pun. Adapun Zichen, ia terkena tombak pria kekar itu. Tombak itu merobek sarung tangannya, dan dengan suara berdenting, percikan api berterbangan di mana-mana. Zichen terdorong mundur beberapa meter. Zichen mengerutkan kening. Dia menyilangkan lengannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Cahaya tinju yang tajam menerangi dunia, dan cahaya tinju yang mengerikan melesat lurus ke arah pria kekar itu. Peng! Dunia berguncang sekali lagi. Perisai cahaya spasial milik pria kekar itu luar biasa. Sekali lagi, perisai itu mengurangi setengah kekuatan Zichen. Namun kali ini, karena kekuatan Zichen terlalu besar, meskipun setengahnya berkurang, pria kekar itu masih terdorong mundur beberapa meter. Pria kekar yang sedang mundur itu tampak terkejut, tetapi itu hanya keterkejutan. Ekspresinya lebih seperti mengejek. Ketika serangan Zichen melewati perisai cahaya, serangan itu akan hancur, tetapi ketika serangannya melewati perisai cahaya, serangan itu akan membesar. Jadi, meskipun itu serangan ringan, di mata Zichen, itu adalah serangan berkekuatan penuh. Keduanya berubah menjadi sambaran petir. Mereka mulai saling kejar-kejaran, cahaya menyambar berkali-kali. Keduanya seimbang. Namun, tidak apa-apa jika mereka seimbang. Dan dari tampilan pertempuran, Zichen sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sama seperti kera iblis, dia mulai takut pada segalanya. Dengan tiga halaman kitab surgawi, kekuatan tempur Zichen tak tertandingi dalam levelnya. Dia tak terkalahkan. Menekan tubuh roh adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam hitungan menit. Namun di sini, dia pertama kali bertemu dengan penguasa iblis yang setara dengannya, dan kemudian dia bertemu dengan pria kekar yang aneh ini. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa pria kekar itu mengandalkan perisai cahaya aneh ini untuk menekannya. Tubuh roh di kejauhan tidak mendekat. Sebaliknya, mereka hanya melihat dari jauh. Mereka telah melihat luka aneh Elevepeng, dan sekarang mereka bahkan lebih takut pada pria kekar itu. Terutama tombak di tangannya. Tombak itu mengandung kekuatan aneh yang membuat mereka takut. Pertarungan di lapangan itu intens sekaligus membosankan. Intens berarti mereka berdua bertarung habis-habisan, dan energi yang mereka lepaskan sangat mengerikan. Bahkan tubuh spiritual harus mundur. Membosankan berarti setiap serangan sama saja, dan mereka berdua tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Semua orang tentu saja bisa melihat bahwa Zichen memiliki kekhawatirannya sendiri dan belum menggunakan kekuatan puncaknya. Namun, menghadapi pria berotot aneh ini dan tombaknya yang aneh, siapapun akan memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Selain itu, penghalang cahaya spasial biru di sekitar tubuh pria berotot itu seperti cangkang kura-kura, hampir mustahil untuk ditembus. Wajah pucat Sumengyao berangsur-angsur pulih. Ia menatap Zichen yang sedang bertarung di depannya dan berkata, baiklah, sekarang kau boleh bertarung habis-habisan. Yang dimaksud Sumengyao adalah bahwa dia telah pulih dari cederanya. Jika dia terluka, dia bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba, aura Zichen berubah. Suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Ini adalah hasil dari peningkatan aliran darahnya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hasil dari konstitusinya yang sempurna. Di tengah suara gemuruh, tubuh Zichen mulai memancarkan warna emas dan perak. Ini adalah hasil dari pengaktifan dua jenis kekuatan esensi sempurna. Di punggungnya, sayap petir mulai bergetar pada frekuensi tinggi. Hembusan angin topan muncul entah dari mana. Matanya sedingin kilat. Niat membunuhnya melonjak, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang seseorang. Ekspresi pria berotot itu tiba-tiba berubah serius. Dia sepertinya merasakan tekanan dari Zichen saat ini. Sayap petir bergetar, dan dengan kilatan cahaya, Zichen melesat ke arah pria berotot itu. Bagaikan kilat, Zichen tiba di depan pria berotot itu dalam sekejap. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah pria berotot di depannya. Sebelumnya, dia menggunakan kedua tinjunya. Sekarang, dia hanya menggunakan satu tinju. Sekilas, sepertinya tinjunya berkurang satu. Namun, kekuatan tinju ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain menggunakan kekuatan penuhnya, tinju ini juga membawa semacam momentum yang gigih, dan aura yang gigih. Pada cahaya tinju, energi emas dan perak beredar. Aura kedua energi ini juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Cahaya tinju menghantam perisai cahaya, dan terdengar ledakan. Pukulan ini merupakan pukulan yang kuat, tidak seperti pukulan sebelumnya yang terasa seperti memukul kapas. Jika memang kapas, maka pukulan ini setara dengan meremas kapas hingga batas maksimal. Dua jenis kekuatan esensi sempurna dalam cahaya tinju meledak, meletus dengan kekuatan penghancur yang beberapa kali lebih kuat. Di bawah kekuatan penghancur ini, perisai cahaya spasial di permukaan tubuh pria berotot itu tenggelam dalam, membentuk lubang besar. Pada saat yang sama, seluruh perisai cahaya terus-menerus berputar dan bergetar. Setelah semua tenaga dilepaskan, tubuh pria berotot itu terlempar oleh serangan Zichen melalui perisai cahaya spasial. Selama proses terbang, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Zichen dengan ekspresi serius yang berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi terkejut. Itulah efek dari serangan Zichen, tetapi pria berotot itu juga tidak tinggal diam. Menghadapi aura Zichen yang tak terkalahkan, pria berotot itu tidak mundur atau menangkis. Sebaliknya, dia membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Pada saat yang sama, tombak aneh di tangannya menembus pertahanan Zichen dan menusuk tubuh Zichen saat cahaya tinju itu mengamuk. Tombak itu sangat tajam, tetapi tidak mudah untuk menembus tubuh sempurna. Setelah mengeluarkan banyak tenaga, tepat saat tombak itu menusuk tiga inci, kekuatan cahaya tinju Zichen benar-benar meledak, membuat pria berotot itu mundur. Pria berotot itu terbang sejauh 100 meter dan meluncur puluhan meter setelah kakinya mendarat di tanah. Dia berada sekitar 150 meter jauhnya saat dia menatap dingin ke arah Zichen. Keterkejutan di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh seringai. Kamu sangat kuat, tetapi kamu terluka. Kamu pasti akan mati. Pria berotot itu menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya dipenuhi rasa percaya diri dan kepuasan diri. Melihat Zichen lagi, darah kemasan mengalir keluar dari lubang berdarah di tubuhnya. Darah itu seperti mutiara saat berceceran ke tanah setetes demi setetes. Namun, darah yang awalnya tidak hilang berubah menjadi darah kemasan saat jatuh ke tanah. Saat terluka, Zichen merasakan vitalitasnya yang kuat dalam darah yang mengalir keluar. Lebih tepatnya, vitalitasnya telah berubah menjadi darah yang mengalir keluar dari lukanya. Setelah mengalaminya sendiri, Zichen akhirnya mengerti mengapa luka LFV Peng menyebabkannya mengeluarkan lebih banyak darah daripada jumlah darah di tubuhnya. Jadi, inilah alasan keanehannya. Tombak api itu sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang aneh. Itu hampir seperti senjata ilahi yang legendaris. Siapapun yang terkena tombak itu mungkin akan mati. Namun, Zichen tidak mati. Dengan tiga halaman kitab surgawi, ia telah mengembangkan kekuatan sempurna yang sebenarnya. Setelah banyak transformasi, kekuatan sempurna itu telah menjadi benar-benar sempurna. Oleh karena itu, dia merasakan ada kekuatan yang bukan miliknya di lukanya. Kekuatan yang tak terlihat dan tak tersentuh inilah yang menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, Zichen mencoba menggunakan teknik dan kekuatan yang sempurna untuk mengeluarkan kekuatan misterius ini. Hasilnya, sebuah keajaiban terjadi. Kekuatan misterius pada luka Zichen menghilang dengan mudah. Pada saat yang sama, lubang berdarah di tubuhnya berhenti berdarah dalam sekejap mata dan membentuk bekas luka. Setelah beberapa tarikan napas, lukanya sembuh total dan seperti baru. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang menatap Zichen dengan tak percaya, termasuk tubuh spiritual di kejauhan, kera iblis, dan pria berotot yang penuh percaya diri. Hanya ekspresi Sumeng Yao yang tidak banyak berubah. Dia tampaknya sudah menduga hal ini akan terjadi. Kau benar-benar berhasil menembus kekuatan nomologis di sini. Baiklah, kuakui bahwa aku meremehkanmu, tetapi aku khawatir kau tidak akan seberuntung itu selanjutnya. Ekspresi pria kekar itu kembali tenang, tetapi masih ada keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Dia mencengkeram tombak di tangannya dengan erat, menyebabkan penghalang spasial di sekitarnya bergetar. Kemudian, dia memegang tombak dan mengambil inisiatif untuk menyerang Zichen. Tinju tirani. Zichen tidak mau kalah saat dia mengepalkan tinjunya dan menyerang. Ini adalah teknik bawaan, tinju tirani. Teknik ini sangat kuat. Sarung tinju yang memancarkan cahaya menyala itu bertabrakan langsung dengan tombak. Kekuatan dahsyat meletus sekali lagi. Keduanya bergoyang sebelum menyerang lagi. Seketika, cahaya dan bayangan saling bersilangan saat mereka bertukar pukulan. Darah berwarna emas berceceran di langit. Hal ini disebabkan oleh tubuh sempurna Zichen yang menembus pertahanannya. Namun, luka-luka ini tidak fatal. Menatap lelaki kekar itu lagi, meski Zichen tidak berhasil menembus penghalang ruangnya, kekuatannya yang dahsyat membuatnya batuk darah. Lawan yang seimbang, Zichen bertarung dengan sangat keras. Selain itu, lawan ini mengenakan tempurung kura-kura, sehingga mustahil bagi Zichen untuk mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Selama pertempuran, Zichen menggunakan hampir semua teknik yang bisa digunakannya. Tentu saja, semuanya adalah teknik bawaan. Namun, teknik-teknik ini hanya bisa menahan dan tidak bisa membunuh musuh. Dengan kata lain, kekuatan tempur keduanya setara saat ini. Bahkan jika mereka bertarung selama beberapa jam, bulan, atau tahun lagi, hasilnya akan sama saja. Di sekeliling mereka, wajah-wajah yang lain juga tampak serius. Ini jelas merupakan tahap pertama dari sembilan tahap jalan manusia. Namun, bahkan pada hari pertama, kekuatan tempur sang penjaga setara dengan Zichen. Bukankah tahap-tahap berikutnya akan lebih sulit? Pada saat ini, semua orang merasa sulit untuk melewati panggung. Mendaki Stairway to Heaven bahkan lebih sulit lagi. Aku masih punya satu langkah lagi. Kalau tidak berguna, aku hanya bisa meninggalkan pihak lain dan dengan paksa menyingkirkan panggung. Transmisi suara Zichen terdengar di lautan kesadaran mereka. Dengan kekuatan serangan itu, mereka berdua memperpendek jarak di antara mereka. Zichen mengatupkan kedua tangannya dan mulai membentuk segel. Segel demi segel muncul, dan aura yang dilepaskan dari tubuh Zichen semakin kuat. Tidak ada gunanya. Selama kau tidak bisa menghancurkan penghalang spasial ini, aku tidak akan mati. Dan penghalang spasial ini dibentuk oleh hukum tempat ini. Terus terang saja, aku mewakili hukum. Kau tidak bisa membunuhku, kata pria kekar itu dengan bangga. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan lebih cepat dan lebih sering. Tepat saat segel tangan hampir selesai, Zichen menatap dingin ke arah pria berotot itu dan berkata dengan nada mengejek, ketika aku berada di tahap asal roh, aku membunuh seorang perwakilan aturan. Begitu segelnya selesai, Zichen menunjuk ke arah pria kekar di depannya. Kekuatan jari itu menyapu langit, mengguncang angkasa. Kehampaan tiba-tiba terbelah, dan jejak jari tebal jatuh dari langit dengan tekanan tak terbatas. Cahaya berkelap-kelip pada jejak jari itu, dan kilat emas dan perak merayap di sekitarnya seperti ular. Jejak itu dikelilingi oleh aura yang menakutkan. Ini adalah teknik tingkat bawaan, jari dewa petir, dan ditunjukkan oleh Zichen saat ini. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki kekuatan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria kekar itu mencibir dan mengarahkan tombaknya ke jari dewa petir. Kekuatan aneh muncul di tombak itu, lalu menyentuh jari itu. Kekuatan dahsyat meledak dan jari dewa petir itu runtuh. Pria kekar itu hanya mundur beberapa langkah. Sudah saya katakan bahwa ini tidak ada gunanya. Saya adalah perwakilan hukum, dan saya mewakili hukum. 1088 Zichen menunjuk jarinya lagi. Itu adalah segel tangan yang sama, kecepatan yang sama, dan jumlah yuan li yang sama. Kekuatannya hampir sama dengan serangan sebelumnya. Akan tetapi, tindakannya yang hampir sama dengan tindakan sebelumnya itu membuat ekspresi pria kekar yang meremehkan itu berubah drastis pada saat berikutnya. Serangan Zichen tidak sama persis dengan serangan sebelumnya. Ada sedikit perbedaan di bagian tengah. Jari petir yang digunakannya awalnya adalah jari telunjuk, tetapi sekarang menjadi jari tengah. Selain itu, seluruh jari tengahnya mengarah vertikal ke pria kekar itu. Tentu saja, alasan mengapa ekspresi pria kekar itu berubah bukan karena tindakan Zichen yang tampaknya menghina, tetapi karena tulang falang yang sangat tidak mencolok yang terbang keluar dari sela-sela jarinya. Tulang falang itu tua dan kikuk, seperti tulang yang akan lapuk oleh angin dan matahari. Itu biasa saja tanpa titik terang. Namun, tulang jari inilah yang menyatu dengan jejak jari yang turun dari langit. Penggabungan ini sangat sempurna. Karena itu, jari dewa petir, yang sebelumnya tidak memiliki substansi batin dan hanya memiliki penampilan yang dangkal, sekarang memiliki substansi batin. Adapun substansi batin itu, secara alami adalah kekuatan ilahi di dalam jari dewa petir. Kekuatan ilahi ini sangat kecil, hanya jejak. Namun, jejak kekuatan ilahi ini setara dengan menambahkan kekuatan aturan ke dalam serangan biasa. Baik itu tingkatan atau kekuatannya, kekuatannya lebih kuat satu atau bahkan beberapa tingkat. Ini adalah perubahan yang paling mendasar, seperti halnya perbedaan antara unsur manusia dan unsur bumi. Ha! Segel jari itu menekan kepala pria kekar itu. Pria kekar itu merasakan tekanan yang begitu besar hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia menggertakkan giginya, menaikkan kinya, dan meraung. Kekuatan di tubuhnya langsung dimobilisasi hingga batasnya, dan dia memegang tombak yang menyala di depan dadanya untuk menangkis. Pada saat yang sama, dia masih merasa gelisah, jadi dia mengerahkan kekuatan aturan di sini lagi untuk membentuk perisai cahaya spasial yang lebih kuat. Setelah lapisan pertahanan ganda selesai, sebelum dia bisa bernapas lega, segel jari dengan kekuatan suci di langit telah turun. Segel jari petir bersinar, begitu pula pria kekar itu. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Dua sinar cahaya itu meledak, dan kekuatan guntur berkobar ke segala arah. Dalam ledakan energi yang terus-menerus, perisai cahaya pertahanan spasial diserang dengan keras, dan tubuh pria kekar itu langsung terpental. Dalam proses terbang mundur, penghalang cahaya spasial di sekitar pria kekar itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Pada saat yang sama, tombak api di tangannya langsung terbang keluar dari tangannya, menembus penghalang cahaya dan terbang kekejauhan. Pria kekar itu batuk dan memuntahkan banyak darah saat perisai cahaya di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, retakan halus muncul di perisai cahaya seperti jaring laba-laba. Ketika tubuh lelaki kekar itu menghantam tanah dengan keras, jaring laba-laba di penghalang cahaya spasial mencapai batasnya dan akhirnya meledak dengan keras. Satu serangan telah menembus penghalang cahaya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang. Palankes terbang kembali ke jari tengah Zichen. Tombak yang menyala itu jatuh ke kejauhan dan pria berotot itu merangkak dari tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ada juga jejak ketakutan yang tak terkendali. Kamu, dia menunjuk Zichen dengan jarinya yang gemetar, kesombongannya sebelumnya sudah lama hilang. Mati. Untuk mencegah pria kekar itu menembus penghalang cahaya lagi, Zichen memutuskan untuk segera membunuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan dari jauh. Cahaya emas dan perak mengalir, dan cahaya tinju melesat keluar dari tubuhnya seperti bola meriam, menghantam tubuh pria kekar itu. Tanpa penghalang cahaya, kekuatan sejati pria kekar itu hanya di alam asal fana. Tidak perlu takut padanya. Di depan Zichen, keberadaan seperti itu hanya masalah satu pukulan. Cahaya tinju itu mendarat di tubuh lelaki kekar itu dan meledak. Perjuangan terakhirnya sia-sia. Saat cahaya tinju itu meledak, tubuhnya juga meledak. Di langit, potongan-potongan daging beterbangan, dan hujan darah turun. Tampaknya di dunia ini, tidak peduli siapa orangnya, darah di tubuh mereka tiba-tiba akan meningkat banyak. Selama mereka mati, akan ada hujan darah, dan jumlahnya banyak. Sebuah jari dan sebuah pukulan telah membunuh lelaki kekar itu. Tahap pertama telah dilalui begitu saja. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya, itu tidak mudah. Elevepeng melangkah maju lagi dan mengambil tombak api yang terjatuh. Tidak ada lagi serangan di sepanjang jalan, jadi dia mengambil kembali tombak itu. Semua orang melihatnya dengan saksama. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Setelah Zichen memeriksa setiap bagian tombak, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Itu adalah senjata jiwa, dan tidak ada efek khusus padanya. Namun saat ini, hampir saja merenggut nyawa Elevepeng. Menurutku, itu pasti karena dunia ini tidak ada hubungannya dengan tombak. Bukan hanya kita, tetapi yang lain juga seperti ini. Su Mengyau tiba-tiba berkata, Semua orang melepaskan indera spiritual mereka dan memperluasnya ke medan perang yang akan segera berakhir. Saat mereka memperluas indera spiritual mereka, mereka menemukan banyak orang terluka tergeletak di tanah. Luka mereka tidak serius, dan bisa dikatakan hanya luka dangkal. Namun, pendarahan tidak dapat dihentikan. Sama halnya dengan situasi Elevepeng, saat darah mengalir keluar, disertai dengan hilangnya kekuatan hidup. Mereka menemukan lebih dari 10 situasi serupa. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini sangat aneh, sangat aneh. Di bawah tanah dunia ini, terdapat deretan rune yang menutupi seluruh tanah. Setiap kali darah jatuh dan meresap ke dalam tanah, rune akan menyala dan menyerap darah. Pada saat yang sama, darah akan diangkut melalui rune ke ujung rune. Di ujung garis, ada lautan darah. Gelombang darah bergolak di lautan darah, dan di tengah lautan darah, ada dua sosok hitam duduk bersila. Mereka melayang di atas lautan darah, dan tidak peduli bagaimana lautan darah bergolak, mereka tidak akan tenggelam. Keduanya adalah dua raja iblis sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan datang ke sini. Saat ini, mereka menggunakan darah dan kekuatan hidup di lautan darah untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Di luar lautan darah berdirilah sang pangeran dan iblis yang telah masuk sebelumnya. Keduanya menjaga dua penguasa iblis di luar lautan darah. Pangeran, para raja iblis belum pulih dari luka-luka mereka. Apakah mereka akan datang? Melihat para raja iblis yang sedang pulih, sang iblis bertanya. Setelah hening sejenak, sang pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seharusnya secepat itu. Kita terbang langsung ke sini. Para penguasa iblis berkata sebelumnya bahwa manusia-manusia itu harus melewati dan menaiki tangga menuju surga. Tapi lihatlah, tangga menuju surga belum terwujud. Itu pasti butuh waktu. Iblis itu mengangguk lalu mendesah, aku benar-benar tidak menyangka Zichen mampu memanggil api kehidupan lagi. Bahkan para penguasa iblis pun terkejut dengan kehebatannya dalam bertarung. Orang ini sungguh luar biasa. Berbicara tentang Zichen, ekspresi sang pangeran langsung berubah jelek. Memikirkan rasa takut yang dirasakannya saat menghadapi Zichen, jejak kebencian muncul di matanya. Dia langsung mendengus, dia hanya manusia. Begitu dimensoferein puli, menghancurkannya hanya dalam hitungan menit. Zichen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di ujung rune. Setelah membunuh pria kekar yang menghalangi jalan mereka, tubuh spiritual di sekitarnya menatap Zichen dan yang lainnya dengan ketakutan dan bergegas maju. Pada saat yang sama, pertempuran berakhir. Kelompok Devoring Wolves semuanya telah terbunuh, dan banyak kultifator manusia juga telah meninggal. Namun, masih banyak orang yang hidup, dan mereka bergegas ke kedalaman. Selama waktu ini, ketika mereka melewati Zichen, orang-orang yang mengenalnya menganggup dan menyapanya. Semua orang melangkah ke panggung kedua, tetapi Zichen dan yang lainnya tidak, karena mereka masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Putri ketujuh dihentikan oleh kera iblis, dan pada saat yang sama, sekelompok iblis juga dihentikan. Di punggung molin, putri ketujuh menatap kera iblis yang menghalangi jalannya dan sedikit mengernyit. Dia bertanya, kera pertempuran pembelah langit, sebagai anggota klan iblis, mengapa kau menghentikanku? Si kera iblis menyeringai dan berkata, aku bukan anggota klan iblis. Aku hanya seekor kera iblis. Mengenai mengapa aku menghentikanmu, apakah yang mulia tidak tahu? Atau apakah yang mulia pura-pura bodoh? Selain si kera iblis, Zhang Houtian dan yang lainnya juga menghalangi jalannya. Su Mengyao sedang memeriksa luka-luka Zichen, dan mereka berdua belum tiba. Apakah kau menghentikanku karena kau ingin memulai perang dengan klan iblis? Suara putri ketujuh tiba-tiba menjadi dingin. Kami tidak berani memulai perang dengan klan iblis. Kami hanya ingin mendapatkan kembali hadiah yang menjadi hak kami. Ini terjadi belum lama ini, dan yang mulia secara pribadi menjanjikannya. Jangan bilang Anda sudah melupakannya. Elefe Peng tersenyum tipis. Meskipun kedua belah pihak saling berbicara dan tertawa, suasana sudah mencapai titik di mana pedang saling terhunus. Begitu seseorang berbicara, pasti akan terjadi pertempuran sengit lagi. Di antara para iblis, ada niat membunuh, tetapi ada tiga orang yang relatif tenang. Satu adalah putri ketujuh, yang lain adalah iblis setengah baya, dan yang terakhir adalah tunggangan putri ketujuh, Molin. Tidakkah kau lihat bahwa kami juga telah tertipu? Kata iblis setengah baya itu dengan acuh tak acuh. Itu urusan klan iblismu, kami tidak pernah ikut campur. Aku hanya tahu bahwa kami hampir kehilangan nyawa untuk membantu yang mulia. Kami bisa mengorbankan 30 persen kekuatan kami yang telah Anda janjikan, tetapi kami tidak boleh kurang dari hadiah yang telah Anda janjikan. Zichen memegang tombak dan menarik sumengyao. Keduanya, yang satu tinggi dan yang satu pendek, saling berpandangan, dan tak satu pun dari mereka menyerah. Putri ketujuh bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Zichen berkata, itulah yang pantas kita dapatkan. Putri ketujuh tersenyum, baiklah, ini dia. Dia dengan tegas mengeluarkan kristal penerangan iblis yang dijanjikan dan melemparkannya ke Zichen. Tepat saat Zichen mengambilnya, Putri ketujuh berkata, Zichen, kamu memiliki kepribadian yang kuat. Aku menyukainya. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk menjadi pangeran permaisuri klan iblis. Zichen mengerutkan kening dan tidak menjawab pertanyaan yang membosankan seperti itu. Setelah serangkaian tawa, Putri ketujuh membawa pergi para setan. Di samping Zichen, Su mengyau menatap punggung Putri ketujuh dan ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Zichen merupakan orang pertama yang melewati level pertama dan mendapatkan hadiah, namun dia juga merupakan orang terakhir yang memasuki level kedua. Jika level kedua sama sulitnya dengan level pertama, Zichen tidak khawatir yang lain akan dapat melewatinya dengan lancar. Jika level kedua lebih mudah daripada level pertama, maka jelas, seharusnya tidak ada hadiah. Ini hanyalah tebakan Zichen, namun di dunia yang aneh ini, wajar saja jika ada beberapa hal aneh yang tidak masuk akal. Tingkat kedua tidak terlalu sulit. Beberapa roh berhasil melewatinya dan berhasil menerima hadiah. Prosesnya jauh lebih sederhana daripada pengalaman Zichen, tetapi hadiahnya tidak kalah dengan kualitas tombak api. Segera setelah itu, level ketiga dan keempat juga dilewati, dan mereka juga menerima hadiah. Para penjaga yang mereka temui tidak sekuat orang kuat di level pertama. Setelah menyadari bahwa mereka salah perhitungan, Zichen dan yang lainnya mempercepat langkah dan bergegas menuju ke tingkat kelima. Saat mereka melewati level-level tersebut, berbagai jenis binatang purba bermunculan, dan mereka membentuk tim untuk membunuh manusia. Darah di tanah semakin banyak. Selama mereka melewati level berikutnya, darah di level sebelumnya akan otomatis hilang saat mereka mencapai level berikutnya. Semua darah diserap oleh Rune dan memasuki lautan darah. Saat darah di lautan darah meningkat, langkah-langkah padat secara bertahap muncul. 1089 Di antara sembilan tahap jalan manusia, selain pria kekar di tahap pertama, penjaga lainnya semuanya sebanding dengan tubuh roh. Pria kekar di tahap pertama juga sebanding dengan tubuh roh. Namun, dia adalah perwakilan aturan dan memiliki perisai cahaya spasial yang berbeda. Dengan cara ini, dia sebanding dengan Raja Iblis dalam hal serangan dan pertahanan, jadi dia sangat sulit untuk dihadapi. Akan tetapi, meskipun para penjaga tahap berikutnya juga memiliki kekuatan tempur tubuh roh, mereka tidak memiliki perisai cahaya spasial, sehingga relatif lebih mudah untuk melewati tahap-tahap tersebut. Ketika Zichen dan yang lainnya mencapai tahap kelima, tempat itu sudah berlumuran darah. Banyak kultifator manusia telah meninggal. Ada pun binatang purba, meskipun mereka mati, mereka tidak berdarah. Ayo kita lanjut ke tahap ke-6. Zichen dan yang lainnya bergegas ke tahap ke-6. Ketika mereka tiba, mereka melihat sekelompok harimau dunia bawah kuno menyerang pasukan manusia dengan ganas. Beberapa tubuh roh juga bergegas maju di bawah tekanan besar. Mereka khawatir akan terluka oleh harimau dunia bawah dan mati kehabisan darah, jadi kecepatan mereka relatif lambat. Namun, setiap tahap mewakili senjata roh jiwa, yang merupakan senjata paling berharga di dunia. Oleh karena itu, Zichen melebarkan sayap gunturnya dan berubah menjadi aliran cahaya saat ia bergegas maju. Kemanapun dia lewat, sayap guntur mengepak dan angin kencang bertiup. Seolah-olah badai bertiup di tanah. Di bawah badai ini, formasi yang dibentuk oleh harimau dunia bawah langsung hancur. Kemudian, angin kencang meniup tubuh mereka ke segala arah. Selain harimau dunia bawah, para pembudidaya manusia yang tidak dapat menghindar tepat waktu juga terpental. Zichen berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melewati underworld tigers dalam garis lurus, bergegas menuju panggung di depan. Setelah beberapa mil, sebuah cahaya menyala dan sebuah sosok menghalangi jalan Zichen. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Ujung pedang itu dingin dan mematikan. Kesadaran jiwa yang kuat dan dingin menyebar. Ketika penjaga itu muncul, tidak butuh waktu lama bagi roh-roh yang tidak jauh dari sana untuk tiba. Zichen tentu saja tidak bisa menyapa penjaga itu, memperkenalkan dirinya, dan kemudian bertarung. Dia tidak punya waktu, dan wali itu sedang tidak mud. Mereka berdua adalah tipe orang yang terburu-buru. Setelah bertukar pandang sebentar, pertempuran pun dimulai. Yang pertama menyerang adalah penjaga berjubah hitam. Dia memegang pedang jiwa di tangannya dan tiba-tiba menusuk Zichen. Pedang ki yang tajam melesat keluar dari pedang panjang itu, membawa aura pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aura itu langsung mengarah ke dahi Zichen. Pedang ini sangat cepat dan sangat tajam. Sayap petir di punggung Zichen bergetar saat dia melangkah ke samping, menghindari serangan itu dengan jarak seujung rambut. Ini adalah langkah yang sangat cerdik. Setelah menghindari pedang itu, Zichen bergegas maju. Pedang penjaga itu kembali menyala. Kemudian, dia mengetukkan kakinya dan mundur ke belakang. Jelas, dia tidak ingin bertarung dengan Zichen dalam pertarungan jarak dekat. Zichen menghindar dan maju lagi. Penjaga gerbang menebas lagi lalu mundur lagi. Begitu saja, mereka berdua saling berhadapan. Namun, di depan World Speed, penjaga gerbang tidak mundur jauh sebelum Zichen menyusulnya. Sebuah tinju yang bersinar dengan cahaya kemasan langsung menghancurkan pedang ki yang datang. Zichen mengepakkan sayapnya dan melesat ke atas. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan gemilang mulai berkedip saat serangkaian serangan indah diluncurkan. Setiap kali diserang, jejak cahaya kemasan akan memasuki tubuh pria berjubah hitam itu. Setelah ratusan serangan, tubuh pria berjubah hitam itu mulai memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Awalnya, cahaya itu sangat redup, tetapi kemudian menjadi menyilaukan. Peng! Akhirnya, cahaya kemasan mencapai batasnya dan tubuh pria berjubah hitam itu meledak. Darah menghujani dari langit. Zichen dengan cepat meraih pedang panjang itu dan menghindari hujan darah dalam sekejap. Dari awal pertempuran hingga terbunuhnya musuh, hanya butuh waktu yang sangat singkat. Ketika Zichen mundur dengan pedang panjang, kera iblis dan yang lainnya telah tiba. Setelah kera iblis dan yang lainnya, beberapa roh tiba. Ketika mereka melihat bahwa Zichen telah membunuh musuh, wajah mereka dipenuhi dengan keengganan. Namun, kekuatan tempur Zichen sudah cukup untuk membunuh roh-roh itu dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa memasuki level ketujuh. Ayo, kita pergi. Zichen menyimpan pedang panjang itu dan memberi isyarat kepada semua orang untuk terus maju. Setiap orang yang hadir memiliki senjata jiwa mereka sendiri, jadi mereka tentu saja tidak membutuhkan pedang panjang ini. Di area tengah, lautan darah masih bergolak. Sejumlah besar darah mengalir ke dalamnya, dan di tengah lautan darah, tangga berwarna darah muncul satu demi satu. Bagaimana tangga darah itu muncul begitu cepat? Di tepi lautan darah, sang pangeran bingung ketika melihat pemandangan ini. Awalnya, tangga berwarna darah itu muncul sangat lambat. Butuh waktu lama bagi satu untuk muncul. Namun, dalam waktu singkat ini, lebih dari sepuluh tangga muncul. Di tengah lautan darah, kedua raja iblis itu membuka mata mereka. Raja iblis yang terluka berkata dengan dingin, sialan, mereka datang begitu cepat. Luka-lukaku belum sembuh. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Raja iblis lainnya berkata, Ayo naik. Mereka telah menyegel kita selama bertahun-tahun. Mereka pasti tidak akan menduga kita akan menjelajahi ruang ini dan bahkan mengendalikan sebagian hak untuk menggunakannya. Sebelum tangga berwarna darah itu muncul sepenuhnya, kedua raja iblis itu terbang ke langit pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, sang pangeran dan raja iblis lainnya juga terbang ke langit dan memasuki alam surgawi. Dalam perlombaan melawan waktu, Zichen berhasil menembus level ke-8 dan memperoleh hadiah untuk level ini. Namun, yang lainnya memutuskan untuk tidak memberi kesempatan kepada Zichen. Mereka bergegas menuju lantai 9 bersama-sama. Sebelum Zichen, mereka bertemu dengan penjaga lantai 9. Setelah melihat sang penjaga, wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak berani maju. Sebaliknya, mereka mundur selangkah demi selangkah, mata mereka dipenuhi rasa takut. Zichen bergegas bersama sikra iblis dan yang lainnya. Ketika dia melihat penjaga tingkat ke-9, wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Penjaga itu adalah pemuda yang muncul sebelumnya. Pada saat ini, pemuda itu berdiri di udara, menatap semua orang dengan matanya yang dingin. Dia tidak memegang senjata apapun di tangannya, tetapi hanya berdiri di udara saja sudah cukup untuk memaksa banyak orang mundur. Penjaga tingkat ke-9, aku penasaran apa hadiahnya jika berhasil membunuhnya. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat pemuda itu. Namun, yang satu tergeletak di tanah sementara yang lain di udara. Membunuh yang lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa di antara kalian yang ingin mati duluan? Pemuda di udara itu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, ketika dia membuka mulutnya, ruang di sekitarnya bergetar. Kemudian, bola-bola api muncul entah dari mana dan mengelilingi pemuda itu. Dalam kobaran api, semua orang dapat dengan jelas merasakan adanya kekuatan penghancur. Kekuatan ini unik. Situasi seperti itu hanya dapat berarti bahwa kekuatan penghancur ini adalah kekuatan hukum. Mengetahui cara menggunakan kekuatan hukum hampir berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Selain itu, seseorang hanya membutuhkan pikiran untuk membunuh seseorang. Pada saat ini, semua orang melihat betapa menakutkannya pemuda itu. Ketika mereka bertemu dengan mata dingin pemuda itu, mereka semua merasakan ketakutan di hati mereka. Kemudian, mereka secara tidak sadar mundur. Ketika semua orang mundur, Zichen dan yang lainnya, yang awalnya di belakang, pindah ke depan. Pemuda itu menundukkan kepalanya menatap Zichen dan berkata dengan dingin, kau ingin mati. Zichen melihat sekeliling dan menyadari bahwa yang lain telah mundur. Dia dan yang lainnya terisolasi. Secara kebetulan, mereka menjadi sasaran pemuda itu. Pemuda ini telah menguasai kekuatan hukum. Mustahil untuk membunuhnya. Mengapa ada tingkatan seperti itu? Eleve Peng mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada Zichen untuk tidak mengambil risiko. Aneh sekali. Ini situasi yang hampir pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi karena ini tantangan, bagaimana mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup? Su Mengyao juga bingung. Yang lain bahkan lebih bingung. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin Zichen mengambil risiko. Mereka memberi isyarat kepada Zichen untuk mundur. Kenapa? Tidak berani maju. Apakah kalian menunggu ku mengambil inisiatif dan membunuh kalian satu per satu? Melihat kelompok di depannya hendak mundur, pemuda itu berkata dengan dingin. Api di sekelilingnya menjadi lebih ganas. Kekuatan penghancur mengguncang sekelilingnya. Zichen menatap orang-orang di sekitarnya lalu kembali menatap pemuda itu. Dunia ini berada di bawah kendalinya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Ia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah maju. Ia berteriak, Aku akan melakukannya. Su Mengyao dan yang lainnya menatap Zichen dan wajah mereka berubah. Haha, memang ada orang yang tidak takut mati. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda itu tertawa. Aku pikir kaulah yang akan mati. Ketika Zichen hendak melangkah maju, dia memutuskan untuk menyerang. Dan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Adapun serangan terkuatnya sejauh ini, tentu saja itu adalah jari Dewa Petir. Dia telah lama melatih jari ini di lautan Guntur. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena dia belum pernah bertemu musuh. Meskipun dia sangat akrab dengan teknik ini, dia belum pernah memicu tulang jari. Adapun Zichen, dia hampir lupa tentang keberadaan Palankes. Hanya ketika dia bertemu dengan pria kekar itu dan menggunakan jari Dewa Petir, dia merasakan kehadiran Palankes. Selain itu, ada kekuatan misterius yang datang dari Palankes. Kekuatan ini hampir tidak bisa disebut kekuatan Tuhan. Zichen membentuk segel dengan tangannya dan kemudian menunjuk jarinya. Tulang jari itu terbang keluar dan menyatu dengan Guntur di langit. Itu berubah menjadi petir tebal yang seperti naga Guntur. Selain kuat, hal yang paling menakutkan tentang petir ini adalah kekuatan Dewa. Jari Dewa Petir turun dari langit. Jadi, tidak masalah apakah lawan bisa terbang atau tidak. Tidak masalah apakah lawan bisa terbang atau tidak. Akan lebih baik jika lawan bisa terbang. Pemuda itu tampak terkejut saat melihat tanda jari itu. Namun, dia tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan memukulkan telapak tangannya ke langit. Di bawah telapak tangan ini, energi api di sekitarnya berkumpul di depannya dan berubah menjadi naga api penghancur yang menyala-nyala. Naga itu menunjuk ke arah petir di langit. Ledakan. Kedua jenis energi itu bertabrakan dan meledak dengan ribuan suara Guntur. Kedua jenis energi itu mulai bertabrakan dan menimbulkan malapetaka. Pada saat yang sama, kekuatan Dewa dan kekuatan aturan juga mulai bertabrakan. Karena mereka berada di langit, ketika kekuatan penghancur menyebar, tubuh pemuda itu pun ikut tersapu. Begitu pemuda itu tersapu, perisai cahaya di sekelilingnya mulai terdistorsi dengan hebat. Seolah-olah tidak dapat menahannya dan akan meledak. Di langit, kekuatan penghancur berkobar selama sepuluh tarikan napas penuh. Setelah sepuluh tarikan napas, kekuatan itu perlahan menghilang. Namun, selama sepuluh tarikan napas ini, tidak ada suara yang terdengar dari pemuda itu. Tidak ada raungan marah, tidak ada teriakan melengking. Seolah-olah dia telah mati saat dia terseret oleh kekuatan penghancur itu. Namun, tidak ada seorang pun yang yakin bahwa pemuda itu telah meninggal karena tidak ada setetes darah pun yang jatuh dari langit. Tepat ketika semua orang menebak apakah pemuda itu hidup atau mati, kekuatan penghancur di langit menghilang dan tulang jari itu terbang kembali. Mata semua orang tertuju ke langit. Ketika kekuatan penghancur menghilang, mereka melihat sosok pemuda itu. Kemudian, mereka kehilangan ketenangan dan berteriak. 1090. Tubuh pemuda itu terbakar oleh api, dan kekuatan penghancur dari aturan itu bergetar dalam kehampaan. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya saat dia mengatakan, kamu. Tentu saja ada kata-kata lain di balik kata, Anda. Semua orang menduga bahwa itu adalah, kamu akan mati, kamu akan mati, dan kamu akan mati. Singkatnya, ada berbagai macam tebakan. Selain kata, kamu, ada juga kata, mati. Karena ekspresi dan tindakan pemuda itu saat ini, dia harus dicocokkan dengan kata, mati. Ekspresi Zichen langsung berubah. Dia tidak menyangka pemuda itu begitu kuat. Serangan terkuatnya tidak melukai pemuda itu. Dia harus memberi isyarat kepada Sumeng Yao dan yang lainnya untuk mundur terlebih dahulu. Tepat saat Zichen telah memutuskan untuk bertarung sampai mati, pemuda itu akhirnya mengucapkan kalimat lengkap. Kau sangat hebat. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa maksudnya dengan, sangat bagus? Bukankah seharusnya dia mengatakan, kamu akan mati, kamu harus mati, kamu akan mati sekarang. Tak lama kemudian, semua orang tersadar. Kadang-kadang, saat mereka sangat marah, mereka akan mengatakan hal-hal aneh karena marah. Namun, kata-kata aneh itu justru memperdalam kemarahan di hati mereka. Misalnya, kamu sangat baik, jadi aku akan membunuhmu, menyiksamu sampai mati, dan membuat kematianmu menyakitkan. Di antara semua dugaan, tidak ada yang mengira bahwa Zichen dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang percaya bahwa pemuda itu akan membiarkan Zichen pergi. Karena ini adalah pengetahuan umum. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup setelah membuat marah orang kuat. Namun, semua orang tampaknya telah lupa bahwa ini adalah dunia yang aneh dan aneh. Segala sesuatu di dunia ini sangat tidak normal. Di dunia yang tidak normal ini, bukan tidak mungkin bagi pemuda itu untuk membiarkan Zichen pergi. Bagus sekali, bagus sekali. Pemuda itu tiba-tiba mengucapkan dua kata lagi. Dia menarik auranya dan mendarat di tanah. Setelah mendarat di tanah, matanya menjadi tenang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua menebak apa yang akan dilakukan pemuda itu. Melihat pemuda itu berjalan mendekat, Zichen sedikit mengernyit. Ia menahan keinginan untuk mundur dan berdiri di sana tanpa bergerak, menatap pemuda itu. Ada sedikit kekaguman di mata pemuda itu. Dia berjalan ke arah Zichen dan berkata, sebenarnya, kamu sudah melewati level ini. Zichen menatap pemuda itu dengan bingung. Si idiot itu adalah penjaga sebenarnya dari panggung ini, tetapi dia bersikeras pergi ke panggung pertama untuk melihatnya. Aku tidak menyangka dia akan dibunuh olehmu. Jadi, aku hanya bisa berdiri di sini dan berpura-pura menjadi penjaga agar tidak dituduh mengabaikan tugasku, pemuda itu menjelaskan. Pria kuat itu, Zichen akhirnya mengerti mengapa ujian pertama begitu sulit. Ternyata pria kuat itu adalah penjaga ujian ke-9. Pemuda itu tersenyum tenang, dan dia tampaknya tidak memiliki niat jahat. Lebih jauh, jelas bahwa pemuda ini telah menguasai lebih banyak hukum daripada pria kekar itu. Akan terlalu mudah baginya untuk membunuh Zichen, jadi tidak perlu baginya untuk sengaja datang ke sini. Setelah mengetahui hal ini, Zichen mulai terbuka dan bertanya, kamu adalah penguasa dunia ini. Pemuda itu berkata, saya bukan seorang pengendali. Paling-paling, saya seorang manajer. Zichen ragu-ragu. Karena kamu bilang aku lulus, seharusnya ada hadiah untuk ronde ini, kan? Pemuda itu tertawa, bukankah kau telah mengambil tombak api itu? Zichen berkata dengan serius, itu hadiah untuk ujian pertama, dan ini hadiah untuk ujian ke-9. Kalian tidak boleh mencampur adukannya. Pemuda itu menatap Zichen dan tertawa keras. Pemuda itu terlihat sangat muda, tetapi jika ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai pemuda yang bodoh, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Dunia ini mungkin belum pernah diinjak selama lebih dari puluhan ribu tahun. Pemuda itu mampu menjadi penjaga dunia ini, jadi tentu saja dia telah hidup lama. Di kejauhan, yang lain tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi ketika mereka melihat bahwa Zichen entah bagaimana berhasil membuat pemuda itu tertawa, kebingungan muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, ada beberapa emosi rumit lainnya. Melihat pemandangan di depan mereka, Zichen telah lolos dari bencana lain. Karena kau menginginkan hadiah, aku akan memberimu satu. Setelah pemuda itu tertawa, dia mengeluarkan sebuah token dari dadanya. Satu token, satu token lagi. Zichen telah melihat terlalu banyak token dalam ratusan tahun terakhir. Satu token diperlukan untuk mengendalikan formasi, memasuki bangunan, memasuki reruntuhan, dan mewakili identitas seseorang. Token itu terbakar oleh api. Ketika Zichen mengambilnya, dia terkejut karena ternyata itu bukan token biasa, melainkan sepotong sisik merah menyala yang telah dipoles dengan hati-hati agar tampak seperti token. Ini, sambil memegang sisik merah menyala di tangannya, ekspresi Zichen langsung berubah. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki sepotong sisik seperti ini. Itu adalah tanda untuk memasuki tanah pemakaman suci, tetapi setelah dia memasuki kedalaman, sisik itu tiba-tiba menghilang. Pemuda itu menepuk bahu Zichen dan berkata, ya, tebakanmu benar. Ini adalah token yang sama yang kamu miliki bertahun-tahun yang lalu. Mata Zichen tiba-tiba membelalak. Dia menatap pemuda itu dan berkata dengan suara gemetar, kau, kau mengenalku. Pemuda itu melotot ke arah Zichen dan berkata sambil tersenyum, jangan ribut-ribut, oke. Aku pengawas di sini, jadi wajar saja kalau aku pengawas seluruh tanah pemakaman suci. Bukan rahasia lagi kalau terakhir kali kau mengambil kera pertempuran pembelah langit. Hati Zichen dipenuhi dengan gelombang keterkejutan. Ekspresinya tentu saja sangat terkejut. Lihatlah dirimu. Bagaimanapun, kau sekarang adalah manusia terkuat di alam yang sama. Mengapa kau bersikap seolah-olah kau belum pernah melihat dunia? Jika aku mengatakan bahwa ini adalah jalan manusia yang hanya bisa dilalui oleh para kultifator manusia, apakah kau akan terkejut? Jika aku katakan kepadamu bahwa jika kamu berada di alam bumi, kamu akan mengambil jalan bumi menuju tangga surga dan bukan jalan manusia, apakah kamu akan terkejut? Jika aku katakan kepadamu bahwa jika kamu berada di alam surga, kamu akan menempuh jalan surga langsung ke alam surga, apakah kamu masih akan terkejut? Tentu saja, mungkin Anda sudah menebaknya, jadi wajar saja Anda tidak akan terkejut. Namun, jika saya memberitahu Anda bahwa kedua jalur itu juga berada di bawah kendali saya, Anda akan terkejut. Setelah berkata demikian, pemuda itu tersenyum dan menatap Zichen yang sudah terkejut, kaget, dan ngeri. Kamu, kamu sudah bertemu senior. Zichen yang terkejut tiba-tiba bereaksi dan langsung membungkuk kepada pemuda itu. Jelas, dia sudah memahami sebuah prinsip dari kata-kata pendek pemuda itu. Latar belakang pemuda ini luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa lagi. Agar dia muncul di alam ini, dia pasti telah terpengaruh oleh aturan. Jika dia berada di dunia luar, dia seharusnya adalah eksistensi di alam asal surga. Terlebih lagi, karena pemuda itu telah menyebutkan sesuatu dari beberapa tahun yang lalu, jelaslah bahwa masalah mengambil kera pertempuran pembelah langit telah disetujui olehnya. Kalau tidak, siapa yang bisa mengambil kera pertempuran pembelah langit yang luar biasa dari sini? Baiklah, jangan terlalu sopan. Saat ini, jika aku tidak mengandalkan kekuatan aturan, aku tidak akan sebanding denganmu. Tidak perlu memanggilku senior. Pemuda itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Zichen mengangguk, tetapi keterkejutan di hatinya masih belum hilang. Dia sudah menduga bahwa pemuda itu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi luar biasa sejauh ini. Berdiri di samping pemuda itu, Zichen sedikit hormat. Pemuda itu melambaikan tangannya lagi. Baiklah, cepatlah pergi. Kau telah melewati jalan manusia ini. Naiki tangga langit dan masuki alam surga. Zichen bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apakah senior dapat memberi tahu kami apa yang ada di alam surga. Ada bahaya, dan ada pertemuan yang kebetulan. Jawaban pemuda itu, di mata Zichen, jelas tidak masuk akal, dan itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, dia tentu saja tidak berani membantah, dan hanya bisa bertanya lagi. Senior, bisakah Anda lebih spesifik? Oh, spesifik. Pemuda itu tersenyum mengejek. Ada bahaya yang mengancam jiwa, dan kau bahkan bisa mati. Namun, jika kau cukup beruntung untuk menemukan pertemuan yang tak terduga, menurutku itu akan menjadi pertemuan tak terduga yang langka dalam hidupmu. Lebih spesifiknya, itu sangat berbahaya, tetapi pertemuan tak terduga itu juga sangat besar. Ini jelas bukan jawaban standar yang diinginkan Zichen, tetapi frasa, pertemuan kebetulan yang langka dalam hidupmu, berhasil menggelitik rasa ingin tahu Zichen. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak Zichen bertanya, yang dia dapatkan hanyalah omong kosong yang tidak berguna tetapi sangat menarik. Pemuda itu bahkan tidak mengatakan untuk apa token skala itu digunakan. Satu pertanyaan terakhir, Senior, apakah Anda pernah melihat empat iblis datang ke dunia ini sebelumnya? Zichen tentu saja bertanya tentang jejak Raja Iblis dan Pangeran. Menurutnya, pemuda itu seharusnya sangat jelas, tetapi siapa sangka setelah Zichen bertanya, pemuda itu malah menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu, dan bahwa dia belum pernah melihat empat iblis datang ke dunia ini sebelumnya. Mungkinkah mereka tidak turun ke dunia ini? Wajah Zichen dipenuhi dengan kebingungan, tetapi pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Selama mereka tidak muncul di sini, jelas bahwa mereka tidak akan bertemu dengan mereka, yang juga bagus. Sosok pemuda itu melintas, menghilang dari dunia ini. Suaranya bergema di langit, Zichen, aku akan menunggu hari ketika kau melangkah ke jalan bumi. Begitu dia melewati jalur bumi, jika hari itu benar-benar tiba, Zichen akan benar-benar berada di tahap yuan bumi. Apa yang kalian bicarakan? Kalian tampaknya mengobrol dengan baik. Lihatlah betapa hormatnya kalian, seolah-olah kalian ingin mengakui seseorang sebagai tuan kalian. Pemuda itu pergi, dan Su mengyau beserta yang lainnya pun tiba. Eleve Peng bercanda. Zichen melihat ke depan dan berkata, guru itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Luar biasa, apa istimewanya dia? Mungkinkah dia seorang praktisi tahap yuan surgawi? Zichen menatap Eleve Peng dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, tentu saja, guru itu berada di tahap yuan surgawi, tapi kurasa dia bukan praktisi tahap yuan surgawi biasa. Selain Zichen, yang lainnya juga terkejut. Jelas, mereka semua terkejut. Dalam perjalanan, Zichen mengeluarkan token timbangan dan mempelajarinya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Selain itu, setelah token tersebut mengenali pemiliknya, token itu tidak memiliki efek apapun. Token itu seperti token identitas, sama sekali tidak berguna. Tetapi karena diberikan oleh pemuda itu, mungkin berguna, jadi Zichen menyimpannya. Setelah berjalan puluhan mil, rombongan itu melihat lautan darah. Saat itu, lautan darah bergulung-gulung, dan ombaknya seperti naga yang marah, terus-menerus mengamuk di laut. Angin laut bersiul, menggulung ombak besar. Suara gulungan itu luar biasa. Di tengah lautan darah, ada tangga berwarna darah yang mengarah langsung ke langit. Jelas, inilah yang disebut tangga menuju surga. Rombongan harus menaiki tangga menuju surga dari tengah lautan darah untuk memasuki panggung yuan surgawi. Lautan darah bergulung-gulung, pasti ada semacam bahaya besar. Kita harus berhati-hati. Zichen melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi lautan darah. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi dia punya firasat buruk. Pasukan lain juga datang. Ketika mereka melihat lautan darah, ekspresi mereka berubah.